Cinta dan tipu muslihat jelit satu. Hutan di puncak gunung buya, baru saja melepaskan diri dari dekapan kabut pegunungan pagi hari. Alam masih sepi, hanya dihiasi oleh kicau burung. Kicau yang masih sempat menikmati udara pagi, dan dituntut kewajiban mencari makanan untuk anak-anaknya dan diri sendiri. Tetapi alam yang sepi itu tiba-tiba dikacau oleh seleret sinar yang bergulung, semacam angin ribut. Burung-burung terkejut, beterbangan sambil berceloteh, mengumpat caci kepada makhluk lain yang mengganggu ketenteramannya. Sinar yang tak terputus itu berputaran keempat penjuru. Mendadak gumpalan sinar putih itu melejit ke udara, menyambar sebatang dahan pohon yang rindang. Setan kau lengking nyaring seorang wanita, mencaci. Kemudian dari dalam daun lebat itu, melayang turun sesosok tubuh yang kecil ramping ia seorang darah cantik, berusia sekitar 16 tahun. Setelah berhadapan dengan seorang pemuda berusia kira-kira 19 tahun, gadis ini mendelik sambil menghardik. Hai, benarkah engkau berani menikam? Aku pemuda itu menggumam. Tangannya masih menggenggam sebatang pedang tua dan karatan. Ia merasa terganggu oleh kehadiran darah itu di saat dirinya sedang berlatih ilmu pedang. Jawabnya dingin, hem, mengapa engkau berani mencuri pelajaran ilmu pedang untukku? Apa pekek gadis itu sambil bertolak pinggang? Siapa yang mencuri hem, mengintai orang yang sedang berlatih ilmu pedang, apalagi maksudnya, kalau tidak ingin mencuri hardik pemuda itu, namun wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Hai, Sari. Sudah lupakah engkau akan pantangan guru kita? Bukankah guru sudah memberitahu, barang siapa berani mengintai orang sedang berlatih ilmu pedang tanpa izin, bisa dihukum berat mereka itu sesungguhnya. Mereka kakak beradik perguruan. Pemuda itu bernama Prayoga dan gadis manis itu Sarini. Mereka berguru kepada seorang tokoh sakti bemama Aling Umar. Siapakah tokoh sakti Aling Umar ini? Tidak lain merupakan murid keturunan kelima, Almarhum Sunan Muria, yang bermakam di puncak gunung Muria. Merasa sebagai murid keturunan Almarhum Sunan Muria itu, kemudian Aling Umar bermukim di gunung ini. Memang ada sebabnya ia memilih tempat ini untuk bertempat tinggal. Di samping ingin menjauhkan diri dari pergaulan dengan maksud pula agar dapat merawat makam kakek gurunya. Tetapi di balik semua itu, memang ada sebabnya Aling Umar menjauhkan diri dari masyarakat. Prayoga merupakan murid yang taat dan tekun di samping setia kepada guru. Memenuhi perintah gurunya, setiap pagi, sebelum matahari terbit di timur, Ia sudah menyibukan diri berlatih ilmu pedang, ia berlatih penuh semangat. Tetapi di saat ia mencurahkan seluruh perhatian kepada ilmu yang dilatihnya, telinga yang sudah terlatih menangkap suara halus. Menyusul kemudian ia menangkap bayangan kecil, meloncat ke batang pohon beringin tua, tak jauh dari tempatnya berlatih, walaupun hanya sekilas, ia tahu bayangan kecil tadi tentu sarini, adik seperguruannya. Dan ia tahu pula tentu sarini ingin mengintai dirinya berlatih ilmu pedang. Itulah sebabnya secara tak terduga, Prayoga meloncat dan menusuk ke arah rimbun daun ternyata hasilnya bagus. Sarini terkejut dan menjerit, kemudian meloncat turun dari tempatnya bersembunyi. Tetapi dasar gadis manis yang nakal. Ia tidak mau dipersalahkan, malah mencari orang. Dan sekarang sambil tetap bertolak pinggang, malah menyalahkan gurunya. Huh, salah guru sendiri. Apa sebabnya pilih kasih kepada sesama murid Prayoga terbelalak kaget. Ujarnya, jadi, engkau sudah melihat semua jurus yang tadi aku latih. Hei, kalau tidak melihat, dapatkah aku menilai bahwa guru pilih kasih jawab gadis itu masih bersungut dan cemberut. Hem, jurus kelima yang bernama Prahara Dahana itu ternyata sudah diajarkan kepadamu, tetapi kepadaku tidak mendadak Prayoga marah dan membentak. Hai Sari, kurang ajar engkau. Jangan engkau ulangi lagi perbuatanmu yang kurang patut itu. Huh, kalau aku tadi salah sangka, mengira engkau orang lain, apakah pedangku ini tidak membuat lubang pada tubuhmu? Sari ini tidak kaget malah mencibirkan bibir. Darah ini malah mengejek dan menantang. Huh, sekalipun engkau sudah lebih lama belajar dibanding aku, belum tentu sekali tusuk engkau berhasil. Kau tak percaya. Mari kita coba kau menantang aku. Bagus sambut Prayoga. Disusul gerakan pedangnya mengibas ke atas. Tetapi secepat kilat tujung pedang itu sudah berubah arah, menikam ke depan. Tetapi Sari ini tidak kaget. Gadis ini malah ketawa mengejek, sambil mengeliatkan tubuhnya. Gerakan itu dibarengi tangan kanan menebas ke depan, diikuti tubuhnya menghindar ke samping. Hei hei, siapa takut kepada jurus prahara samudera itu ejeknya? Prayoga menghentikan gerakannya, kemudian bertanya jika begitu, Apakah engkau ingin berhadapan dengan jurus Udan Prahara atau jurus Lindo Prahara Sarini ketawa cekikikan? Tanpa diminta kakak seperguruannya ini, malah menawarkan jurus lain. Bukankah ini rejeki? Mengintai dituduh mencuri. Sebaliknya sekarang tanpa diminta malah memberi, jawabnya cepat, lebih baik mainkan jurus Prahara Dahana, Dan aku ingin melihatnya, wajah Prayoga berubah mendengar permintaan Sarini. Lalu nampaklah wajah yang tolol, dan menunjukkan kepala. Sarini merengut. Kemudian membanting kaki dan marah. Hem, sudahlah. Jika tak mau, aku tak dapat memaksa. Mengapa sikapmu jadi berubah memuakan begitu Prayoga mengangkat kepalanya memandang Sarini? Hardik Nja kemudian, Sari, kau sudah melihat yang aku mainkan Sarini menggelengkan kepalanya, Jawabnya, engkau jangan menuduh, aku benar-benar belum melihat yang kau lakukan, Sari katanya berubah halus. Aku tak dapat melarang engkau nakal kepada kakak seperguruanmu. Tetapi yang aku sesalkan, mengapa engkau berani melanggar larangan guru? Bukankah sebagai muridnya, engkau juga menerima ajaran jurus Prahara Dahana itu tidak adil? Guru tidak adil, guru tudara ini. Guru memberi kepadamu, tetapi kepadaku tidak. Terus terang, jurus pertama sampai keempat aku sudah faham. Seharusnya, jurus kelima segera diajarkan kepadaku. Huh, guru berkata bahwa belum saatnya jurus kelima itu diberikan. Karena empat jurus saja, aku belum sempurna. Huhuh, siapa bilang aku belum berhasil memahami empat jurus itu jelas, Ucapan Sarini bernada protes kepada gurunya. Maka ucapannya penuh semangat dan sepasang matanya agak merah. Prayoga menjadi tidak senang. Kemudian katanya bersungguh, Sari, lupakah engkau akan larangan guru, mengintai di saat saudara perguruan sedang berlatih? Dan lupa pula kah, engkau bahwa tanpa izin guru, kita pun tidak boleh memberi pelajaran? Apakah engkau sengaja tidak tunduk? Tetapi, tapi guru tidak tahu, bantah darah ini. Apakah sebabnya engkau takut? Hai, Sari. Apakah sebabnya engkau sebandel ini dan perat prayoga tetapi halus? Engkau harus mau menyadari, sudah menjadi murid guru. Percayalah bahwa guru takkan pilih kasih, dan pada saatnya engkau akan menerima pelajaran itu. Engkau juga harus ingat adikku, belum dua tahun engkau belajar di sini, di samping tenaga dalammu sudah mempunyai dasar yang kokoh, juga dalam hal ilmu golok, tangan kosong maupun ilmu bandering sudah cukup hebat. Lupakah engkau bahwa semua itu bukan lain jasa guru kita sari ini menundukan kepalanya seperti termenung oleh ucapan kakak seperguruannya. Namun hanya sejenak saja. Ia telah mengangkat kepala, kemudian menyeringai sambil berkata, Tetapi bagaimanapun, aku tetap menganggap guru pilih kasih kepada murid. Guru mengajarkan jurus kelima kepadamu, tetapi kepadaku tidak sari bentak prayoga penasaran. Hati-hatilah engkau bicara, dan jangan cepat berperasangka buruk. Menurut pendapatku, bukan karena guru tidak mau mengajarkan kepadamu. Karena ilmu pedang kalaprahara merupakan ilmu lain dari yang lain. Adikku, engkau harus faham dan tahu. Sekalipun ilmu pedang itu hanya terdiri dari tujuh pokok bagian, tetapi setiap bagian memerlukan latihan yang sungguh-sungguh berat dan memerlukan ketekunan. Engkau harus sadar, bahwa bagian yang keempat saja, sudah berbeda sekali dengan bagian pertama. Jadi apabila belum mempunyai dasar yang kokoh, sukarlah kita dapat menerima bagian yang kelima. Bahkan, salah-salah dapat mencelakakan diri sendiri. Tahu. Coba engkau renungkan dengan otak dingin. Setiap bagian terdiri dari tujuh jurus perubahan. Tujuh bagian berarti tujuh kali tujuh sama dengan empat puluh sembilan jurus perayoga berhenti dan mengamati adik seperguruannya yang nakal itu. Melihat bahwa Sarini memperhatikan, ia melanjutkan, memang adikku apabila hanya dimainkan satu bagian saja, tentu tidak tampak letak kebagusannya. Akan tetapi apabila tujuh bagian itu dimainkan dan dirangkaikan bersama, UAH, UAH hebatnya alang kepalang. Dan engkau akan mengakui bahwa ilmu pedang kalaprahara benar-benar istimewa. Penuh dengan gaya permainan yang mengaburkan pandangan lawan dengan serangan kosong dan isi. Empal puluh sembilan jurus serangan kosong dan empat puluh sembilan jurus serangan isi. Jadi jumlah seluruhnya sembilan puluh delapan jurus. Nah, apakah engkau sekarang sudah mengerti? Apabila empat pokok bagian saja belum difahami, mengapa engkau harus menuntut bagian kelima? Andai kata guru sedia memberikan semua kepadamu sekarang ini, apakah yang dapat kau peroleh manfaatnya? Engkau dapat bergerak sesuai dengan perdoman ilmu pedang itu. Tetapi engkau tidak dapat menyelami intisarinya. Apakah kegunaannya penjelasan prayoga itu kemudian menyadarkan sarini? Gadis ini mengangkat wajahnya, mengamati prayoga dengan tersenyum. Sejenak kemudian gadis ini gembira lalu berkata dengan ceria, Uaha, jika begitu ilmu pedang kalaprahara hebat sekali, kakang. Kapan kah guru menerangkan kepadamu tentang rahasia ini? Baru kemarin siang guru menerangkan kepadaku, jawabnya. Belum juga selesai, tiba-tiba guru menyatakan hendak meninggalkan muria. Dan sebelum berangkat, guru juga sempat memberikan pelajaran bagian kelima kepadaku, di samping keenam dan ketujuh. Sambil memberi pelajaran kepadaku, guru sempat mengatakan, akan pergi ke pati menghadap Gusti Adipati Pragola, karena dipanggil, dipanggil apa maksud musar ini kaget. Menurut guru, agaknya Gusti Adipati Pragola tidak mau tunduk lagi kepada Mataram. Sebab mempunyai pendapat, bahwa pati dan Mataram mempunyai hak yang sama. Menurut guru, baik bumi pati maupun Mataram sama-sama hasil hadiah Sultan Hadi Wijaya Pajang. Setelah almarhum Ki Penjawi dan Ki Pemanahan berhasil membunuh Mati Haria Penangsang. Dengan demikian jelas, bahwa antara pati dan Mataram mempunyai kedudukan sama tinggi, kakang potong salini. Aku menjadi bingung mendengar ceritamu. Apakah maksudmu menyebut-nyebut nama Ki Penjawi dan Ki Pemanahan Prayoga tersenyum sambil mengangguk? Kemudian ia meneruskan, menurut keterangan guru begini, Sari. Dahulu, dikala masih hidup, baik Ki Penjawi maupun Ki Pemanahan itu merupakan hamba Kadipatan Pajang dan merupakan hamba terkasih. Ketika itu, Adipati Hadi Wijaya sudah menyanggupkan diri kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat untuk membunuh Mati Haria Penangsang. Tugas ini oleh Adipati Hadi Wijaya, dilimpahkan kepada Ki Penjawi dan Ki Pemanahan. Dan agar tugas itu dapat berhasil dengan sukses, Ki Juru Meretani mendapingi mereka. Namun kemudian ternyata, Danang Suta Wijoyo memaksa ikut serta, ia berhenti dan mencari kesan. Setelah melihat Sari ini berdiam diri lanjutnya, menurut cerita guru, Danang Suta Wijoyo ini putra sulung Ki Pemanahan. Namun sejak kecil telah diambil sebagai putra angkat oleh Adipati Hadi Wijaya. Kasih Adipati Hadi Wijaya kepada Danang Suta Wijoyo ini tidak berbeda dengan putra kandungnya sendiri. Maka pada mulanya Adipati Hadi Wijaya tidak mengabulkan permintaan bocah itu. Akibatnya Danang Suta Wijoyo yang baru berangkat dewasa itu kecewa dan menangis. Ia ingin memelah kepentingan orang tuanya, tetapi mengapa tidak diizinkan. Untunglah Ki Juru Meretani dapat mempengaruhi, dan kemudian Adipati Hadi Wijaya mengizinkah. Sebelum berangkat, Adipati Hadi Wijaya teringat kepada sebatang tombak pusaka bernama Kiai Plaret. Tombak itu disimpan oleh Adipati Hadi Wijaya, karena ketika dirinya masih muda, memperoleh hadiah dari Ki Gede Kertoboyo, Kia Gengselo. Tombak itu diserahkan kepada Danang Suta Wijoyo, lagi pula bocah ini keturunan langsung Ki Gede Kertoboyo. Maksud Adipati Hadi Wijaya, agar dengan membawa tombak pusaka itu, Danang Suta Wijoyo terhindar dari bahaya yang mengancam, mengingat haria penang sang sakti Mandraguna. Demikianlah, Ki Juru Meretani, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Danang Suta Wijoyo dengan dikawal 200 prajurit pilihan berangkat ke Jepang dengan menyamar. Di Jepang, Ki Juru Meretani telah mempersiapkan segala rencananya. Menurutnya, yang pantas berhadapan dengan haria penang sang, hanyalah Danang Suta Wijoyo. Tentu saja Ki Pemanahan kaget dan tidak setuju. Sebab Danang Suta Wijoyo bukan tanding haria penang sang, atas penolakan Ki Pemanahan ini kemudian Ki Juru Meretani memberi penjelasan panjang lebar. Ia telah mempunyai rencana amat bagus, dan Danang. Suta Wijoyo takkan celaka di tangan haria penang sang. Kemudian setelah semua setuju, ditangkaplah seorang tukang kuda haria penang sang yang sedang mencari rumput. Pelinganya dipotong yang sebelah, kemudian diganti dengan sampul surat tantangan. Di saat tukang kuda itu pulang, haria penang sang sedang makan siang. Tantangan itu memancing kemarahannya. Sebab dalam tantangan, itu disebutkan, Adipati Hadi Wijaya telah menunggu di seberang sungai, ah, jadi haria penang sang ditipu potong sarini. Ya, itulah siasat dari Ki Juru Meretani, sahutnya. Akibatnya haria penang sang meninggalkan jipang seorang diri, dengan kuda gagak rimang, ahaha, kurang perhitungan, ya. Memang begitulah watak haria penang sang, tidak sabaran dan mudah marah. Oleh sebab itu mudah terpancing oleh siasat lawan, tetapi tentu juga mengandalkan kesaktiannya, benar. Haria penang sang memang mengandalkan kesaktian, sehingga tidak takut berhadapan dengan musuh dalam jumlah banyak. Ini menjadi pelajaran bagi kita sari janganlah merasa diri pandai tanpa memperhitungkan keadaan. Sebab apabila demikian, akan mencelakakan diri sendiri. Demikian pula haria penang sang. Seorang diri menerima tantangan itu. Akhirnya celaka di tangan musuh, dikeroyok tidak. Bertanding secara kesatia, seorang lawan seorang. Tetapi sesuai dengan rencana kijuru merentani, yang menghadapi kemarahan haria penang sang, malah danang sutaui joyo, ah mengapa bukan yang lain itulah siasat. Menghadapi seorang bocah tentu saja haria penang sang meremahkan. Padahal waktu itu danang sutaui joyo mengendarai seekor kuda betina. Mengapa kuda betina? Sari ini heran. Kuda Gagak Kerimang terkenal sebagai kuda yang selalu timbul hasratnya, apabila berdekatan dengan kuda betina. Demikian pula waktu itu. Kuda Gagak Kerimang menjadi binal dan tidak mau dikekang lagi oleh tuannya. Gagak Kerimang menuruti selera sendiri, sehingga berubah semacam kuda yang belum terlatih dalam perperangan. Akibatnya, Gagak Kerimang mencelakakan tuannya. Pada suatu saat danang sutaui joyo berhasil menikam dengan tomba kiai peleret. Perut haria penang sang berlubang dan usus keluar. Namun dasar seorang sakti mandraguna. Sekalipun usus telah keluar, tidak terpengaruh, ia tertawa terkekeh, tetapi sebenarnya amat marah. Usus yang keluar itu kemudian disangkutkan ke gagang keris, ukiran, lalu meneruskan pertempuran, hebat, desis hari ini, perut berlubang dan usus keluar tak juga mati. Seterusnya, apa yang terjadi danang sutaui joyo menjadi giris menghadapi musuh sakti itu. Ia melarikan kudanya, tetapi dikejar haria penang sang. Saking gugup akhirnya sutaui joyo terjatuh. Haria penang sang menerkam, dengan penuh rasa marah ia mencabut keris dengan maksud membunuh danang sutaui joyo. Dalam marahnya ia terlupa ususnya disangkutkan pada gagang keris. Ketika keris itu dicabut, putuslah usus sendiri, kemudian haria penang sang roboh tewas, sayang, orang sesakti itu kurang hati-hati, sarini menyesal. Sebaliknya siasat Kijuni merentani hebat sekali, hingga haria penang sang tewas, ya, Kijuru merentani memang terkenal seorang cerdik pada zamannya. Dan sesuai dengan jasa-jasanya itu, maka Adipati Hadiwijaya memberi hadiah bumi pati kepada Ki Penjawi dan bumi mataram kepada Ki Pemanahan. Pelaksanaan pemberian hadiah itu, sesudah Hadiwijaya diakui sebagai Raja Pajang oleh para wali. Tetapi Hadiwijaya menjadi Raja Pajang itu, hanya mewakili menantunya, eh, mengapa mewakili sarini heran? Nampaknya memang aneh, dan aku pun bertanya seperti itu kepada guru. Guru pun kemudian menerangkan begini. Sesuai dengan janjikan jeng ratu kali nyamat, apabila berhasil membunuh haria penang sang, memang dijanjikan untuk menjadi Raja. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena Hadiwijaya bukan keturunan demak dan hanya anak menantu Sultan Terenggono. Dan yang mempunyai hak menjadi Raja hanyalah keturunan Raja Demak. Untuk itu kemudian dicarilah Kaira. Putera Tunggal Sunan Prawoto, yang bernama Pangeran Pangiri, dikawinkan dengan Putri Sulung Hadiwijaya. Sekalipun sesungguhnya, sama-sama belum dewasa-belum dewasa mengapa dikawinkan sarini heran? Menurut guru, semua itu hanyalah siasat saja. Sebab dengan perkawinan tersebut, Hadiwijaya mempunyai kesempatan untuk mewakili Pangeran Pangiri sebagai Raja. Tetapi karena hanya Raja Wakil, maka keturunan Hadiwijaya tidak berhak menggantikan kedudukan sebagai Raja. Itu pula sebabnya Kerajaan Pajang hanya mengenal seorang Raja, Sultan Hadiwijaya, karena menurut hukum waris, sesudah Hadiwijaya meninggal, hak kerajaan kembali ke tangan Pangeran Pangiri. Tetapi panembahan Senopati tidak rela. Dipukulah Pajang, sehingga Sultan Hadiwijaya maupun Pangeran Pangiri dikalahkan. Setelah Pajang runtuh, Kerajaan beralih ke Mataram, Kakang, jangan membuat aku bingung dengan ceritamu. Tadi engkau mengatakan, Bumi Pati dihadiahkan kepada Ki Penjawi dan Mataram kepada Ki Pemanahan. Lalu siapakah Adi Pati Pragola dan siapa pula panembahan Senopati Prayoga mengangguk? Kemudian jawabnya, guru menerangkan, bahwa Ki Penjawi lalu boyong ke Pati. Untuk mengukuhkan pertalian keluarga, Ki Penjawi lalu berbesan dengan Ki Pemanahan. Suto Wijoyo dikawinkan dengan putrinya, atau kakak Adi Pati Pragola yang kemudian bernamakan Jeng Ratu Emas. Pemuda Suto Wijoyo inilah kemudian bergelar panembahan Senopati, setelah Ki Pemanahan Tiada, dan merupakan Raja pertama, kalau begitu antara Pati dan Mataram berkedudukan sama, benar. Sejak panembahan Senopati sampai panembahan Anyakrawati, Bumi Pati selalu dihargai sebagai Bumi Perdikan. Akan tetapi Raja yang sekarang, Sultan Agung, agaknya berpendirian lain. Beliau ingin berkuasa di seluruh Nusantara. Maka Bumi Pati pun harus menjadi bawahan Mataram. Sebaliknya Gusti Adi Pati Pragola berpendirian lain kedaulatan atas Pati di tangannya, dan orang lain tidak berhak mencampuri. Dan itu pula sebabnya, Pati akan mempertahankan diri dari serangan Mataram, Prayoga berhenti sejenak. Sesudah mengamati Sarini, katanya, sudahlah Sarini, apapun alasannya peperangan antara Mataram dengan Pati sudah hampir pecah. Pasukan Mataram, kabarnya sudah siap siaga di Demak. Setiap saat Pati akan digempur oleh pasukan Mataram, Sarini mengeluh. Ia berasal dari Demak lalu ia membayangkan, betapa derita yang akan dialami keluarganya, apabila pasukan Mataram sampai berbuat kekejaman dan kewenangan kepada rakyat yang tak berberdosa. Pastikan Mataram yang besar itu dipimpin oleh Bupati Sakti Mandraguna, bernama Tumunggung Wiroguno, lanjut Prayoga. Dia terkenal sebagai Bupati yang pandai mengatur siasat perang. Ya, dalam hubungan inilah maka guru dipanggil Gusti Adipati. Agaknya Gusti Adipati memerlukan tenaga dan pikiran guru, untuk mempertahankan Pati. Bahkan bukan guru seorang, kemungkinan besar tenagaku pun dibutuhkan untuk membantu menegakkan kedaulatan bumi Pati. Itu pula sebabnya guru mengajarkan aku tiga bagian pokok sekaligus, ilmu pedang kalaprahara. Dan beliau berpesan, apabila setiap bagian pokok belum berhasil aku yakini sampai mahir, aku dilarang berlatih bagian pokok berikutnya. Kakang kalau benar Mataram mengganas dan membanggakan kekuatan diri, merupakan kewajiban kita untuk ikut mempertahankan daerah ini. Kakang, apakah guru tidak pernah menyebut-nyebut diriku dan diri Mbak Yumaryam? Tidak pernah, sahup Prayoga sambil menggeleng. Kakang tiba-tiba Sarini berseru. Bumi Pati dalam keadaan genting. Setiap saat perang akan pecah. Apakah tidak selayaknya engkau sekarang mengajarkan ketiga bagian pokok ilmu pedang itu kepada Kuprayoga kaget? Apabila memenuhi permintaan Sarini, berarti melanggar pesan gurunya. Jawabnya, apapun alasannya, aku harus taat kepada guru titik tidak mungkin aku berani melanggarnya, Sarini merengut dan kecewa. Tadi ia menduga, dengan alasan keadaan genting, Prayoga bersedia mengajarkan ilmu pedang itu kepada dirinya. Ternyata harapannya meleset, dan pemuda ketololan ini tidak bisa dibujuk. Karena kecewa, kemudian ia menyindir, Huhuh, kalau yang menyuruh Mbak Yumaryam apakah kau berani membantah? Wajah Prayoga berubah merah. Nama Maryam yang disebut Sarini itu, bukan lain putri tunggal gurunya sendiri. Usianya sekarang, sudah 19 tahun dan merupakan gadis rupawan, bagai bunga indah di tengah belantara muria. Semenjak meningkat dewasa, diam dan Prayoga mengagumi dan jatuh cinta kepada putri gurunya yang jelita bagai bida dari itu. Sungguh sayang, sikap Maryam jinak merpati. Diburuh lari, ditinggal mendekati. Di samping itu sebagai kebiasaan anak tunggal, Maryam ini juga merupakan anak manja. Di saat hatinya senang, gadis itu suka bercanda. Tetapi apabila sedang burung, sehari suntuk tak mau berdekatan dan bicara. Sikap Maryam itu membuat bingung pemuda ini. Ia menjadi bingung dan tak tahu bagaimana harus bersikap. Agak sayang pula, sekalipun pemuda, Prayoga ini malu-malu, jujur tetapi juga agak tolol. Maka benih asmara yang tumbuh dalam hati itu tak pernah ia ungkap. Sebaliknya Sarini seorang darah yang cerdik, sekalipun usianya baru 16 tahun. Diam-diam ia tahu juga perasaan Prayoga kepada Maryam. Maka secara sengaja ia mengolok-olok Prayoga dengan menyebut nama Maryam. Ternyata olek-olek itu tepat sasarannya. Wajah pemuda itu sekarang merah padam, dan untuk beberapa saat lamanya bengong. Akan tetapi betapun tololnya, ia setia kepada guru. Setelah dapat menguasai perasaannya, ia berkata dengan mantap, Tanpa izin guru, sekalipun Mbak Yumaryam memberi perintah, Aku takkan tunduk cih, tak mau mengajari, aku pun tidak akan minta. Huh, siapakah yang sudi minta-minta kepada dirimu? Suara nyaring itu bukan suara Sarini, tetapi orang lain. Prayoga terjengkat kaget. Dan Sarini pun terperanjat. Seperti memperoleh aba, dua orang muda ini memalingkan muka. Tampak kemudian seorang gadis bertubuh ramping tetapi padat berisi, Mengenakan baju biru muda dengan kain panjang corak lereng. Rambutnya yang hitam terurai lepas menutup punggung. Memang cantik jelita darah yang baru muncul itu. Hidungnya mancung, bibir mungil memerah segar tanpa pemerah. Sepasang matanya bersinar-sinar tajam bagai bintang di langit. Perawan inilah Mariam, puteri Tunggal Ali Ngumar, dan yang diam-diam digandrungi oleh Prayoga. Kemunculannya yang tak diharapkan ini membuat Prayoga tak enak hati dan wajahnya pucat. Ia sudah menduga, tentu yang dibicarakan tadi sudah didengar pula oleh Mariam. Ia menjadi serba salah, dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Bagus, hai hai Hiksitikus berhadapan dengan kucing E.J. Ksarini ditujukan kepada Prayoga. Apa katamu sekarang? Mau mengajarkan jurus baru ilmu pedang itu atau tidak? Jika mau, beres. Tetapi jika tidak, hem, hem, antara saudara seperguruan tidak boleh terjadi pilih kasih. Mau mengajarkan kepada mbak, harus juga memberi bagian kepadaku, Prayoga Gelagapan. Ia tidak melayani sindiran Sari ini, lalu memberi penjelasan kepada Mariam. Katanya Mbak Yu, di saat guru akan berangkat ke pati, beliau sudah berpesan, bahwa baik jurus kelima, keenam dan ketujuh, tidak boleh diajarkan kepada siapapun. Karena pesan guru, tentu saja aku harus taat. Oleh sebab itu apabila kalian sedia kiranya lebih baik apabila melatih ilmu pedang yang lain. Eh, haha, maksudku, ilmu pedang yang disebut bumi ganjing, apa? Bumi ganjing potong Sarini. Apa sebabnya namanya pun baru aku dengar sekarang Prayoga tidak memperdulikan Sarini yang mengacau. Ia melanjutkan, ditujukan kepada Mariam. Katanya, menurut keterangan guru apabila kedua macam ilmu pedang tersebut dipergunakan oleh seorang pria dan seorang wanita secara serempak, hebatnya tiada tandingan di jagad ini. Sebab masing-masing mempunyai keistimewaan. Orang yang mempelajari ilmu pedang kalah prahara, sukar menyelami inti sari dan kehebatan ilmu pedang bumi ganjing itu, huh, jangan berlagak sek tahu celah Mariam angkul. Siapakah yang sudah kau beri pelajaran ilmu pedang? Tetapi eh apakah engkau bermaksud memberi pelajaran secara diam-diam? Tanda tanya Prayoga gelagapan. Jawabnya terbata, eh haha, aku, aku tidak berkata begitu eh bukan begitu tetapi hai hai hik, Sarini mengejek dan ketawa cekikikan, katakan saja terus terang. Mengapa malu melihat keadaan Prayoga seperti itu, Mariam tak sampai hati. Kemudian katanya halus, sudahlah, tidak ada yang ingin memaksa engkau mengajari ilmu pedang itu, sesuatu yang menghimpit dadanya mendadak menjadi ringan dan longgar. Kemudian ia mengangkat kepala dan mengamati Mariam. Untung saat itu Mariam memandang ke tempat lain. Sarini yang cerdik memperoleh kesempatan untuk membalas kemangkelannya kepada Prayoga. Gadis ini segera melangkah dan berdiri di samping. Tak lama kemudian dua gadis ini sudah ketawa cekikikan. Prayoga serba salah. Ia menjadi bingung sendiri. Lalu, embak yu aku Mariam memalingkan mukanya, alis berkerut, tegurnya, kau, ada apa? Apakah engkau berani melanggar pesan gurumu aku tak berani, sahutnya cepat. Hai hai hik, Sarini mengejek lagi dengan ketawanya. Prayoga melongot, ia bingung sendiri menjadi bahan ketawaan orang. Tetapi tiba-tiba Sarini menghentikan ketawanya, lalu berseru. Hai, lihat. Apa yang terbang itu ketika Prayoga dan Mariam berpaling, tampak oleh mereka sesuatu yang bergerak naik dan turun, timbul tenggelam di gumpalan kabut. Ternyata benda itu memancarkan tujuh macam warna. Makin lama semakin dekat. Kemudian taulah mereka, bahwa benda tersebut sepasang kupu-kupu yang cengkerma. Hai, apakah nama kupu itu tanya Sarini sambil melonjak, bermaksud menyambar kupu tersebut. Prayoga gembira. Ia merasa tertolong oleh munculnya kupu-kupu tersebut. Ia cepat menyahut, itulah kupu gajah sutra. Kupu yang besar, dan warna sayapnya indah beraneka. Sari apakah engkau ingin tanda tanya tetapi tiba-tiba Prayoga berhenti. Sebab ia melihat perubahan wajah Mariam yang cembero tidak senang. Buru-buru ia beralih menawari Mariam, Mbak Yu jika engkau ingin kupu-kupu itu biarlah aku yang menangkap, sekarang giliran Sarini yang kurang senang. Ejeknya kemudian, Hem, baru saja menawari aku, sekarang sudah berubah kepada Mbak Yu Mariam, sindiran itu cepat menyinggung keangkuhan Mariam. Katanya angkuh, Hem, siapa butuh kupu-kupu itu? Jika aku menghendaki, aku pun dapat menangkap sendiri tanpa menunggu pertolongan orang. Nyatalah, walaupun tiga orang ini sudah meningkat dewasa tetapi karena hidup di pegunungan sunyi, jauh dari pergaulan masyarakat, menyebabkan watak dan tabiat Mariam maupun Sarini masih seperti kanak-kanak. Kera berpikir mereka amat sederhana. Maka walaupun hanya soal kupu saja, sudah dapat menjadi masalah. Prayoga menjadi serba salah lagi. Tadi ia bermaksud agar dapat melunakan hati Mariam, tahu-tahu Sarini mengacau lagi. Dalam keadaan seperti ini, terlintaslah pikirannya untuk dapat menangkap dua ekor kupu itu sekaligus. Secara kebetulan, dua ekor kupu-kupu itu terbang merendah. Tak banyak pikir lagi, ia meloncat dan menyambar. Dalam hatinya penuh keyakinan, sekali sambar tentu berhasil. Wut, ia menangkap angin. Kupu-kupu yang lincah itu menghindar. Ah sayang, seru Sarini. Tetapi Mariam tidak acuh. Ia tetap memandang ke tempat jauh. Selakanya dua ekor kupu itu seakan mengejek Prayoga. Binatang itu tidak terbang menjauh, hanya berputaran seakan menantang, tangkaplah aku, Prayoga menjadi panas. Disambarnya lagi dengan gerakan kilat. Wut, usahanya hampa lagi. Dua, tiga dan empat kali usahanya tak berhasil. Kupu-kupu itu seakan mengejek dan berterbangan di atas kepala Prayoga. Sesudah puas mempermainkan pemuda itu, baru kemudian terbang jauh. Sayang dengan kupu saja tidak mampu ejek Sarini. Hati Prayoga menjadi semakin panas oleh ejekan Sarini. Tanpa pikir panjang lagi ia memburu. Tetapi belum jauh bergerak, jurang yang dalam menghadang di depannya. Ia berhenti melangkah, dan akibatnya dua ekor kupu itu sudah terbang jauh. Kurang ajar Prayoga membanting kakinya. Ia sudah dapat membayangkan, apalagi ucapan Sarini yang akan diterima, kalau usahanya gagal. Di saat ia kecewa dan masgul itu, tiba-tiba kupu itu datang kembali. Lekas sambar teriak Sarini. Kali ini Prayoga tak ingin kehilangan kesempatan. Kakinya menjejak tanah tubuhnya melenting ke udara lebih tinggi dibanding kupu-kupu. Wut-wut, dua kali tangan menyambar, dengan tamparan keras. Akibatnya hewan itu tak kuasa bertahan oleh sambaran angin dan merendah. Prayoga cepat meniup turun dengan maksud untuk menyambar. Tetapi di saat tangan terulur, tiba-tiba berdasinglah benda putih, meluncur ke arah kupu-kupu. Ap, Prayoga terkejut dan cepat menarik kembali tangannya. Sedikit terlambat, tentu tangannya sudah terpanggang benda tersebut. Benda putih itu ternyata senjata rahasia jarum. Luncuran yang kuat langsung menembus sayap. Akibat sayapnya berlubang, kupu itu tak pandai terbang lagi dan meluncur ke bawah. Sekalipun sejak tadi Maria bersikap angkuh dan tak acuh, tetapi secara sembunyi, ia memperhatikan gerak-gerik Prayoga. Sebab ia ingin melihat, kepada siapakah nanti kupu-kupu itu diberikan, sesudah tertangkap. Di samping manja, ia hidup di tempat terpencil. Oleh sebab itu walaupun hanya soal kupu, ia tak mau mengalah kepada Sarini. Maka dalam hati pun ingin mendapatkan kupu, yang indah warnanya itu. Tetapi sekarang, ia menjadi kecewa dan kaget, melihat kupu gajah sutra itu akhirnya mati tertembus oleh jarum. Kurang ajar teriak Sarini nyaring. Siapakah yang lancang melepas jarum ini hidup dan matinya kupu itu bagi Prayoga bukanlah soal. Namun dalam hati penasaran juga, oleh perbuatan tangan Jail yang melepas jarum itu. Sepagi ini orang tidak dikenal sudah mendaki Gunung Murya. Kalau orang itu lawan, celaka. Gurunya sedang pergi. Sanggupkah dirinya dan dua orang saudara seperguruan itu menghalau musuh? Pengah ia termangu, terdengarlah suara orang berseru nyaring. Hai, dengarlah. Negara dalam bahaya, pasukan Mataram sudah tiba di demak. Tetapi mengapa kalian hanya sibuk mengurusi kupu-kupu belum juga lenyap gemateriakan, itu, melompatlah seorang pemuda dari balik batu besar. Dengan langkah ringan pemuda itu menghampiri mereka bertiga. Dan tiga orang muda ini terbelalak kagum. Sungguh hebat gerakan orang itu. Di samping ringan juga lincah. Pemuda itu berwajah tampan yang mengenakan pakaian indah tidak bedanya bangsawan. Dan yang mengagumkan, sekalipun saat itu hawa dingin, tetapi pemuda tampan tersebut malah berkipas-kipas seperti orang kegerahan. Namun hanya sejenak rasa kagum itu mampir dirada prayoga. Dilain saat rasa tidak senang berkecamuk, atas ucapan tamu tersebut. Sekalipun apa yang diucapkan tadi benar tetapi Kero mengucapkannya tidak sopan. Pantaskah tamu mencelatuan rumah? Hem ya hanya dapat mendesis karena tak pandai bicara. Ternyata Mariam pun menjadi muak dan tidak senang. Gadis ini terang-terangan sudah menegur, apakah sebabnya engkau menjauhkah diri dari kesopanan? Kami sedang bercengkerama dengan kupu itu. Tetapi mengapa kupu tak berdosa itu kau bunuh pemuda itu ingin membalas mendamprat. Tetapi ketika terbumbuk oleh wajah cantik, menjadi terkesiap. Kata-kata yang sudah disiapkan ditelan kembali, kemudian mengamati wajah ayu itu penuh kagum. Hampir ia tidak percaya, gadis yang berdiri di depannya ini manusia biasa. Pandang matuh, tak sopan itu menambah rasa marah Mariam. Tegurnya, Hai, apakah sebabnya engkau memandang aku begitu rupa maafkan aku? Sahut pemuda itu gelagapan. Apabila engkau memang suka, kepada kupu gajah sutera, aku pun dapat memberimu. Kebetulan aku tadi berhasil menangkap sepasang. Apabila kau mau, akan aku persembahkan kepadamu. Ia telah mengambil sapu tangan. Di dalam lipatan terdapat sepasang kupu-kupu. Tetapi sayang, kupu-kupu lebih kecil dibanding yang terbunuh tadi. Sekalipun kecil, tapi kupu-kupu ini cantik, katanya. Tetapi ah, engkau malah seribu kali lebih cantik, hati Maria menungkol mendengar ucapan tamu ini yang kurang ajar. Tetapi di balik itu, entah mengapa sebabnya, gadis ini tertarik akan ketampanan pemuda itu. Sebagai gadis yang hidup dan dibesarkan di pegunungan dan terpencil pula, sehari-hari hanya bergaul dengan ayah dan dua orang saudara seperguruan. Selama ini ayah maupun saudara seperguruannya tidak pernah memuji kecantikannya. Dalam hati gadis ini merasa bangga sekali. Setiap manusia yang hidup dan dibentuk oleh lingkungan terbatas, akan menyebabkan manusia itu juyur sederhana dan kurang pandai mengenal manusia baik maupun jahat. Hingga akibatnya mudah tergelincir, tertipu oleh manusia lain. Demikian pula gadis ini. Ia terbuai oleh sanjungan sebagai manusia cantik. Dalam bangga dan senang, tanpa disadari Mariam telah melangkah maju dengan bibir menyungging senyum. Ambilah, katanya halus memberikan kupu-kupu. Tanpa ragu lagi Mariam menerima pemberian kupu-kupu itu. Kemudian seperti orang terbuai oleh mimpi, Mariam menatap pemuda itu. Dua pasang metu bertaut. Dan tiba-tiba saja darah gadis ini berdeburan ia kaget sendiri, lalu cepat-cepat menundukkan kepalanya. Tetapi tidak urung, dalam hati memuji juga ketampanan tamu yang belum ia kenal ini. Sarini yang lugu itu pun tertarik kepada kupu pemberian pemuda itu. Ia melangkah menghampiri, ia ingin melihat dari jarak dekat hanya para yoga yang tidak senang. Ia mempunyai kesan buruk kepada tamu yang belum ia kenal ini. Jelas tamu ini manusia licik. Kalau tadi begitu datang sudah mengejek tentang kupu-kupu, ternyata tamu ini pun menangkap kupu-kupu. Prayoga pemuda jujur. Apa yang diucapkan merupakan cermin hatinya. Ia tak pernah berdusta, oleh sebab itu ia pun menjadi benci kepada setiap orang yang manis di bibir tetapi berduri dalam hati. Tiba-tiba saja ia sudah membentak kasar, Hai, apa maksudmu datang kemari? Dan siapa pula engkau ini pemuda itu memutarkan tubuhnya. Ditatapnya prayoga dalam-dalam. Namun kemudian, secercah senyum menghias bibir. Dua belah tangan kemudian disatukan di belakang pantat, ia menengadah, tidak melayani teguran prayoga, malah kemudian memalingkan muka. Hampir meledak dada prayoga oleh sikap orang. Betapapun baginya membela guru dan tempat ini merupakan kewajibannya. Sekalipun harus bertaruh nyawa, ia tidak takut. Bukankah dirinya sudah mati beberapa tahun yang lalu, kalau tidak ditolong oleh Ali Ngumar? Sebelum hidup di tempat ini dan diangkat sebagai murid Ali Ngumar, bocah bernama prayoga ini seorang penggembala. Ya, penggembala yang malang. Ia hidup hanya menggantungkan belas kasehan orang. Enam tahun yang lalu, prayoga ditemukan dan ditolong Ali Ngumar dalam keadaan setengah mati dan berlumur darah. Akibat kesalahan tak berarti, prayoga sudah dihajar, dengan cambuk oleh majikannya. Ali Ngumar terketuk hati dan perasaannya. Ditolong prayoga, kemudian dibawa pulang dan diangkat sebagai murid. Ternyata prayoga seorang bocah yang jujur dan tekun. Hanya agak sayang berotak tidak cerdas. Sekalipun demikian, Ali Ngumar amat sayang kepada bocah ini. Karena damperatannya dianggap sepele, prayoga menjadi panas dan akan mendamperat lagi. Tetapi belum sempat membuka mulut, sudah didahului oleh Mariam yang memuji kupu pemberian pemuda itu. Airh, kupu ini bagus sekali pemuda itu gembira sekali. Dengan tutur katanya yang halus, ia berkata, Ya kupu itu bagus seperti orang yang memberi. Maafkan aku yang lancang, datang tanpa lapor kepada Nona. Tetapi aku datang kemari tidak bermaksud jahat. Aku bernama suara manis, dan dia datang kemari ingin bertemu dengan Ki Ali Ngumar. Aku tertarik datang kemari, tertarik oleh nama harum sebagai seorang sakti mandraguna, prayoga tambah curiga mendengar ucapan ini. Diam-diam ia waspada menjaga segala kemungkinan. Sarini mempunyai tanggapan lain. Di samping curiga, ia berpendapat tamu ini seorang yang suka menyombongkan diri. Sebaliknya tanggapan Mariam lain lagi. Sebagai seorang anak Ali Ngumar yang luas pergaulan, tahu belaka bahwa manusia di dunia ini mempunyai watak yang berlain-lainan. Oleh sebab itu tanpa didesak, ia sudah menerangkan, Maafkan saudara, saat ini ayahku sedang pergi. Marilah datang ke rumah, dan kita tunggu di sana. Ahaha, maafkanlah kekurang ajaranku. Tiba-tiba suara manis membungkuk memberi hormat. Jadi nona putri Paman Ali Ngumar Mariam tersenyum, jawabnya, Benar. Namaku Mariam, Prayoga menjadi serba salah. Ia curiga dan tidak senang akan kehadiran tamu tak diundang itu. Selakanya, putri gurunya malah menyambut tamu ini dengan ramah. Padahal dirinya Hams ikut bertanggung jawab pula apabila terjadi sesuatu. Sayang sekali Mariam seperti tidak mengacuhkan dirinya. Dalam kemendong kolannya tiba-tiba ia telah melompat, lalu lari secepat terbang meninggalkan mereka. Tak lama kemudian tibalah di pondok. Ia langsung masuk ke bilik dan menyambar baju kulit binatang sebagai penahan dingin. Ia tak berhenti. Ia kembali berlarian cepat sambil mengenakan baju. Kemudian seperti terbang, menuruni gunung muria. Namun tak lama kemudian ia terkejut. Hitungnya menghirup bau tak sedap. Tak urung hidungnya kembang kempis sambil menuju ke arah bau yang membuat perutnya lapar mendadak itu. Kemudian ia terkesiap. Terlindung oleh batu besar, ia melihat seorang laki-laki kerdil, cebol, kepalanya gundul tanpa ikat kepala. Kunisnya tebal, sedang jenggotnya menjuntai sampai dada. Kakek itu berdiri dalam dan tak bergerak, menghadapi sebuah belanga yang tengah dipanasi dengan kayu. Anehnya kakek ini menggigit tongkat pendek, seperti anjing sedang menggigit tulang. Tahulah prayoga sekarang, bau sedap itu disebarkan oleh belanga yang dipanasi oleh kakek kerdil itu. Ia cepat menyembunyikan diri di balik rimpun pohon. Keinginan taunya mendorong dirinya harus berpikir, untuk mengintip apa yang dilakukan kakek ini. Namun demikian yang membuat dirinya harus berpikir, mengapa di tempat ini berdiam kakek itu? Telah bertahun-tahun lamanya ia hidup di tempat ini. Gurunya belum pernah menceritakan tetangga ini. Mungkinkah kakek kerdil yang tingginya hanya sebatas perutnya ini pendatang baru? Ia mengamati penuh perhatian. Tetapi celakanya perut semakin lapar dan berbunyi berkeruyuk. Bau sedap itulah yang membuat dirinya hampir tidak tahan lagi. Di saat perutnya melilit-lilit kelaparan itu, si kakek menggunakan tongkat pendek yang semula digigit, untuk mengaduk belanga. Sudah cukup lama prayoga mengintip dan menunggu. Tetapi belum juga terjadi perubahan. Belanga masih tetap dipanasi, dan uap mengepul menyebarkan bau sedap. Si kakek sendiri tetap berdiri diam, tetapi perhatian sepenuhnya ditujukan ke belanga. Kenyataan ini membuat prayoga tak tahan lagi. Timbulah keinginannya untuk pergi saja, dan tidak ingin mengganggu kakek ini. Akan tetapi belum juga ia bergerak dan melangkah, tiba-tiba telinganya mendengar suara mendesis keras, ia kaget. Ia berdiam diri dan perhatian kembali ditujukan kepada kakek kerdil itu. Tampak kakek itu wajahnya berseri, dan matanya bersinar. Agaknya suara mendesis keras itulah yang diharapkan kakek ini sejak tadi. Desis itu semakin terdengar jelas. Dan prayoga baru sadar, bahwa suara itu bukan lain desis ular. Mungkinkah kakek kerdil ini seorang pawang ular dan menarik perhatian ular dengan bau sedap? Prayoga mengamati sekeliling. Kemudian tampak olehnya sebuah lubang tak jauh dari tempat kakek itu berdiri. Setelah dilihat sekesama, lubang itu menjadi lebih nyata. Dan sesudah memperhatikan, barulah sadar bahwa di sekeliling lubang itu, dalam jarak sedepa keliling, rumput pun tidak tumbuh. Ini merupakan keanehan. Pinggang gunung ini merupakan bagian yang subur, dan rumput tumbuh menghijau. Kalau rumput pun tak dapat tumbuh di dekat lubang itu, kiranya oleh pengaruh bisa ular yang menghuni lubang itu. Perhatiannya semakin tertarik. Jelas bahwa ular yang mendesis tadi, merupakan ular yang amat berbisa. Tak lama kemudian ular tersebut keluar dari lubang. Tetapi prajoga menjadi haran. Ternyata lubang yang cukup lebar itu hanya dihuni oleh seekor ular sebesar ibu jari tangan orang dewasa. Tetapi sekalipun kecil, ada yang menarik juga. Tubuh ular tersebut berwarna hijau cerah, dan bagian kepala berwarna merah darah. Sambil merayap keluar, lidah ular itu menjulur panjang dengan warna merah. Sambil merayap kemudian ular sebut mengangkat kepala, seakan sedang memperhatikan sekeliling. Kakek kerdil itu masih diam seperti patung. Namun demikian sepasang matanya selalu waspada, memperhatikan gerak-gerik ular yang baru keluar dari lubang. Sebaliknya prajoga baru sadar dan terkesiap. Ular itu disebut orang dengan nama gadung dahana atau gadung geni, yang bisanya amat jahat dan galak. Panjang ular itu sekitar satu depa, dan dalam jarak agak jauh, semburan bisanya sudah sanggup mematikan orang. Ketika itu si ular sudah merayap perlahan meninggalkan lubang. Agaknya ular ini terangsang bau sedap dari belanga. Buktinya ular tersebut langsung menghampiri belanga yang masih mengepul tersebut, dan tiba-tiba mengeliat, dan berdiri dengan ekor untuk menjemuk isi belanga yang menebarkan bau sedap itu. Pada saat itu si kakek bertindak cepat ia melesat dengan maksud menangkapnya. Prajoga melongot, karena gerakan kakek itu cepat tak bersuara. Tetapi indera pendengaran ular itu tajam sekali. Kepalanya memutar ke belakang siap menyemburkan bisa, sambil tubuhnya surut ke belakang untuk kembali masuk lubang. Gerakan ular itu cepat dan gesit, tetapi masih juga kalah gesit dengan gerakan kakek kerdil itu, kemudian tangan kerdil itu berusaha menangkapnya. Dalam membela diri, ular tersebut menyemburkan hawa beracun. Kemudian dalam keadaan siap, ular itu akan mematuk sambil membuka mulut. Tetapi kakek kerdil itu tidak takut. Ia tak menghindar dan mundur, malah membuka mulut, seperti siap untuk menggigit ular berbisa itu. Takurung Prajoga terkejut juga menyaksikan adegan ini. Sudah gila kah kakek ini? Seharusnya kakek itu menghindar dan memela diri, bukannya menirukan ular dengan kero membuka mulut. Akibatnya, tak tertahan lagi pemuda ini sudah berseru, hai tanda seru-seruan itu tidak begitu keras. Tetapi sudah cukup membuat ular dan kakek itu tertegun. Hanya sebentar keadaan itu berlangsung. Namun kesempatan ini sudah dapat dipergunakan oleh ular untuk masuk kembali ke liangnya. Wajah kakek kerdil itu tiba-tiba merah padamnya kecewa dan marah, karena ular yang sudah hampir tertangkap itu lolos. Tiba-tiba brak belanga yang mengepulkan uap panas itu ditendang, kemudian melayang ke arah Prajoga bersembunyi. Prajoga kaget sekali. Belanga itu berisi air mendidih. Jika sampai mengenai dirinya, tak urung akan mati dengan tubuh matang. Ia belum mau mati. Dengan gesit ia melompat untuk menghindar. Boom, belanga itu terbanting ke tanah, hancur berkeping-keping, air panas menyiram apa saja di sekitarnya. Prajoga menyempatkan diri melihat isi belanga. Mendadak ia bergidik angeri. Ternyata yang direbus dan menebarkan bau sedap itu, berasal dari binatang kadal, cacing, walang dan katak. Bocah gila bentak kaget itu sambil berkacak pinggang, dan matanya menderlik. Mengapa engkau lancang dan mengganggu urusan darah menggung Prajoga terbelalak? Kaget itu kerdil, dan kalau berdiri hanya sebatas perutnya. Tetapi yang mengherankan, suara kaget itu seperti bunyi guntur. Maafkan saya, Ndara Menggung, pinta pemuda ini yang sudah menginsyafi kesalahannya. Sungguh mati, aku tadi berseru karena kaget dan mengkhawatirkan keselamatan Ndara Menggung, kalau sampai digigit tular, sekalipun tidak tahu artinya, Prajoga terpaksa meniru menyebut Ndara Menggung. Hei bocah seru kaget itu sambil mengerutkan alis. Aku belum kenal denganmu, dan engkau belum kenal aku. Tetapi apa sebabnya engkau sudah tahu bahwa aku ini Ndara Menggung sayang juga Prajoga bukan pemuda yang pandai bicara dan bersikap jujur. Ia tak dapat mempemainkan kaget ini, kemudian menjawab, bukankah Ndara Menggung sendiri yang sudah memperkenalkan nama plak-plak? Tiba-tiba kaget ini menampar kepalanya sendiri, terus menggumam, Mam, benar. Engkau belum kenal Ndara Menggung, dan Ndara Menggung juga belum kenal dengan engkau. Hem, bagus. Dengan begitu di antara kita belum terikat persahabatan. Huh, engkau sudah menyebabkan gagalnya usaha Ndara Menggung. Engkau yang datang dan mengacau. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan urusan ini? Ini hampir saja Prajoga tak kuasa menahan gelaknya, mendengar ucapan itu. Namun dasar tidak pandai bicara dan juga jujur, pemuda ini kemudian menjawab, Ndara Menggung, aku sendiri pun tidak tahu bagaimana kah Kera menyelesaikan urusan ini. Sekarang, lebih baik kiranya jika Ndara Menggung sendiri yang memberi keputusan, bocah edan. Kau berani mempermainkan Ndara Menggung bentaknya. Prajoga melongoh heran dan kaget. Jawabnya cepat, tidak. Aku tak berani mempermainkan Ndara Menggung. Ndara Menggung berdiam diri. Tetapi hanya sejenak, tiba-tiba ia mengibaskan tangan ke arah batu. Perak batu yang keras itu sudah hancur. Prajoga terkesiap. Dengan pukulan tangan saja, kakek ini sanggup menghancurkan batu. Kalau saja dirinya yang dijadikan sasaran, apakah dirinya masih hidup? Sadarlah ia sekarang berhadapan dengan kakek Lingelung yang sakti. Apabila salah ucap dirinya bisa celaka. Tiba-tiba kakek itu membentak lagi. Hai, masih beranikah engkau mempermainkan Ndara Menggung? Engkau harus tahu bahwa Ndara Menggung hanya ngerti makan tetapi tidak pandai berpikir. Huh, engkau jangan mengajak Ndara Menggung memikirkan sesuatu. Tetapi Ndara Menggung lebih senang diajak makan tau bacem, telur dadar, nasi goreng, telur busuk hampir meledak ketawa. Prajoga mendengar disebutnya telur busuk itu. Tetapi bagaimanapun ia harus dapat menahan ketawanya, agar kakek itu tidak tambah marah. Usaha menahan ketawa itu memang berhasil. Namun celakanya, perut terasa mules, dan tiba-tiba keluarlah gas busuk dari perut, tut, 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 tut. Kentut itu menggagalkan usahanya menahan mulut. Akhirnya meledaklah ketawa bocah ini keras-keras. Hahaha, walaupun prajoga ketawa bergelak-gelak, tetapi Ndara Menggung tidak marah dan hanya memandang saja. Akan tetapi wajah kakek itu tiba-tiba berubah, ketika mendengar suara logam yang disembunyikan dalam baju, gemerincing menyentuh baju. Hai, ternyata Engaku bisa juga berkelahi bentak kakek itu. Prajoga menekap telinga merasa bising. Kemudian ia berdiri, membungkuk, memberi hormat sambil meminta. Ndara Menggung, saya masih sayang kepada telingaku. Maka saya mohon, hendaknya Ndara Menggung bicara perlahan saja. Hehehehe, Ndara Menggung terkekeh. Jawablah cepat. Engkau mengerti ilmu tata kelahi apa tidak? Engkau membawa pedang. Engkau tidak dapat dusta di depan Ndara Menggung, ya, bisa. Tetapi jelek sekali prajoga terpaksa mengaku. Ndara Menggung berdiam diri. Agaknya puas oleh jawaban prajoga, kemudian teringat lagi kepada kegagalannya menangkap pular. Katanya perlahan. Engkau tadi telah menggagalkan usahaku. Sekali gagal tidak mungkin bisa diulang hari ini. Dengan kegagalan ini, berarti aku harus sabar menunggu waktu lebih kurang satu bulan lagi. Ndara Menggung menekuk jari tangan, tampak sedang berhitung. Tetapi tak lama kemudian, ia berkata lagi. Hem, sebagai akibat gangguanmu, aku harus menunggu waktu sebulan lagi. Sekarang begini putusanku. Engkau bisa main pedang, makan Ndara Menggung minta ganti rugi dengan tukar ilmu pedang. Nah, engkau harus memberi pelajaran ilmu pedang kepada Ndara Menggung. Tidak banyak. Tiga jurus saja sudah cukup. Bukankah ini adil? Jika engkau berani membantah, hemtau rasa. Aku tak segan melemparkan tubuhmu ke dalam jurang sana, wajah Prayoga pucat. Dengan nada gemetar, ia menjawab. Ndara Menggung, jangan salah sangka. Bukannya aku tak mau mengajarimu. Tetapi yang jelas aku tidak berani lancang. Sebelum memperoleh izin guru, tiba-tiba metu kakek itu mendelik. Hardiknya kemudian. Siapakah gurumu-guruku bernama Aling Umar, yang hidup mengasingkan diri di muria ini, hem, Aling Umar tirunya. Benarkah Aling Umar Prayoga mengangguk? Sudah puluhan tahun Ndara Menggung menjelajai sudut Pulau Jawa, dan sudah pernah pula aku menyeberang laut. Hem, sudah tidak terhitung jumlahnya manusia sakti yang aku kenal namanya. Tetapi aku belum pernah mendengar nama Aling Umar, agak tak senang Prayoga mendengar ucapan kakek ini. Nama gurunya cukup terkenal, tetapi mengapa kakek ini belum kenal? Namun, ia tak sempat menerangkan, karena kakek ini sudah berkata lagi. Hem, tak peduli Aling Umar. Tidak peduli pula Alikentut. Huh, aku tahu bahwa ilmu pedangmu hanya semacam cakar ayam dan ilmu pedang murahan. Huh, aku tidak sudi. Tetapi eh biarlah aku melihat barang sejurus, agar aku dapat menilainya. Prayoga menyadari bahwa ilmu pedang ajaran gurunya, penuh gaya dan perubahan, indah dan berbahaya. Akan tetapi kalau hanya satu jurus saja, tidak ada salahnya. Terpikir demikian, ia segera mencabut pedang. Dalam hati ia tidak ingin terlalu lama terlibat dengan kakek ini. Pikirannya melayang kembali kepada dua orang saudara perguruan, Mariam dan Sarini. Prayoga sudah mulai menggerakkan pedang, mencuat memapas ke atas, dua jari tangan kiri mengembang-mengimbangi gerakan pedang, dan sesaat kemudian pedang itu sudah berdasingan menyambar udara. Tiba-tiba darah menggung melesat ke belakang, sambil berteriak. Hai! Praharabeyu Prayoga terkesiap. Cepat-cepat ia menghentikan gerak pedangnya, bertanya. Mengapa darah menggung tahu kilat buonon darah menggung tidak menyahut, tetapi malah menyebut salah satu nama. Apa ulang Prayoga? Ladrang kuning teriak kakek itu lagi. Prayoga menjadi melongo heran. Tetapi karena penasaran pertanyaannya tidak dijawab, ia membentak. Apa katamu tiba-tiba kakek kerdil itu sudah melesat mayu? Seienak ia telah meloncat ke belakang lagi, sejauh satu tombak. Tetapi hebatnya walaupun berloncatan maju dan mundur, kaki kakek itu tidak tampak bergoyang. Hanya tumitnya yang seperti mempunyai daya membal. Melihat itu dianggiam Prayoga tahu bahwa Ndara Menggung sedang memamerkan ilmu kesaktian, dengan menggunakan tenaga dalam tingkat tinggi. Tenaga dalam yang disalurkan ketumit, kemudian dapat membal seperti itu. Sekarang menjadi jelas, kakek kerdil ini termasuk tokoh angkatan tua yang sakti. Namun yang membuat Prayoga tidak mengerti, mengapa dengan berloncatan maju mundur itu, si kakek terus-menerus berseru. Kilat buana dan ladrang kuning belum juga memperoleh jawaban atas keheranannya itu, tiba-tiba Ndara Menggung bertanya. Hai bocah, sepasang ilmu pedang kilat buana dan ladrang kuning itu pernah menggetarkan jagat. Dan sepasang pedang itu ditakuti semua orang pada puluhan tahun lalu. Apakah hubunganmu dengan kilat buana apa Prayoga melengat? Kilat buana? Huh, aku sudah enam tahun belajar dan berguru di tempat ini. Tetapi di sini tidak ada orang lain kecuali guruku, Mbak Yumaryam dan adik Sarini. Oh ya, masih ada seorang lagi, pembantu rumah tangga guruku yang sudah tua dan mempunyai cacat gagu. Tetapi kakek kerdil itu malah mendulik, ia tidak mau percaya, kemudian ia bertanya. Hai bocah, engkau berani bohong kepada Ndara Menggung? Jika tidak kenal dengan kilat buana, mengapa engkau dapat menggunakan ilmu pedang kalaprahara? Hayo, cepat jawab ilmu pedang itu ajaran guruku sendiri. Prayoga menjawab. Siapa gurumu desak Ndara Menggung? Prayoga menjadi jengkelia tadi telah menyebut nama gurunya. Tetapi mengapa kakek ini masih bertanya? Sakhing jengkelia berteriak. Guruku bernama Aling Umar. Dengar apa tidak Aling Umar celakannya kakek kerdil ini seperti tidak mendengar. Hem, cepat pulanglah perintah kakek kerdil itu kemudian. Beritahukan kepada kilat buana. Katakanlah bahwa Ndara Menggung sudah amat rindu. Dan sampaikanlah pesanku kepadanya. Ndara Menggung bukan takut bertemu, tetapi hem kakek kerdil itu menghentikan kata-katanya. Lalu ia miringkan kepala seperti sedang berpikir. Sesaat kemudian terdengar ia berseru. Ahaha, aku tidak ingin berjumpa. Apa alasannya? Huh coba engkau katakan saja kepadanya, Ndara Menggung tidak dapat meneruskan alasannya. Ya, Ndara Menggung memang tidak dapat berpikir tiba-tiba Prayoga kaget. Kakek itu telah melesat mundur, lalu lari seperti terbang menuruni pinggang bukit. Kakek itu lari cepat sekali seperti anak panah lepas dari busur. Prayoga menghela nafas. Berhadapan dengan kakek linglung, hanya membuang waktu saja. Karena itu ia segera angkat kaki ia lewat jalan setapak menuju pondok. Namun ketika ia mengamati kebagian atas, Prayoga terkesiap. Tampak di sana beberapa bayangan orang, tengah berlarian cepat menuju puncak. Dalam hati ia menyesal sendiri, mengapa tadi meninggalkan Sarini dan Mariam. Padahal ia belum mengenal watak pemuda tampan tadi, yang mengaku bernama suara manis. Siapakah sebenarnya pemuda tadi? Akan tetapi ketika teringat sikap Mariam tadi, diam-diam ia pun menjengkol. Bukankah sikap Mariam kepada suara manis begitu manis? Untuk beberapa jenak pemuda ini terombang ambing. Namun tidak lama, kesadaran dan rasa tanggung jawabnya bersemayam kembali. Bagaimanapun timbulah kekhawatirannya dalam hati. Karena itu sekali mengayunkan kaki, ia telah berlarian secepat terbang. Tak lama kemudian tibalah pemuda ini di tempat yang dituju ia berhasil menyusul orang tadi yang tampak berkelebat. Pemiatan mereka terdiri enam orang. Di antara mereka seorang bertubuh tinggi besar. Hatinya tambah gelisah. Dipercepat langkah larinya agar tidak terlambat. Semakin dekat dengan enam orang tersebut, makin jelaslah memandang mereka. Seorang bertubuh gemuk, mengenakan pakaian kedodoran, dan berjubah seperti pendeta. Dan di antara mereka, terdapat seorang wanita muda berwajah cantik, tetapi wajahnya selalu murung. Enam orang itu pun tampak terkejut merasa dikejar orang. Mereka memalingkan muka dan heran. Sebab mereka sadar, yak dapat menyusul, jelas bukan orang sembarangan. Laki-laki berwuk mengamati perayoga seksama. Kemudian terdengar ia bicara. Hem orang tidak menduga bahwa Gunung Muria menjadi tempat bersembunyi harimau dan singa. Hem tentunya bocah itu pun salah seorang murid Ali Ngumar. Apakah kalian mencari guru kutanya perayoga setelah mendengar nama gurunya disebut-sebut? Dan apakah maksud kalian datang kemari perayoga seorang pemuda sederhana dan jujur? Tetapi merasa belum kenal, ia menjadi curiga. Dan mengapa di saat gurunya tidak di rumah mereka sekarang malah berkunjung? Yang bertubuh gemuk cepat menjawab, Kepaih, kiranya engkau murid Ali Ngumar. Aku ingin bertanya, apakah gurumu di rumah? Apabila ada, sampaikan pesan kami. Kami datang dari Gunung Kendeng, dan ingin bertemu, perayoga teringat kepada suara manis yang telah datang lebih dahulu. Karena curiga, ia cepat bertanya, tadi sudah ada orang kemari, bernama suara manis. Apakah dia termasuk rombongan muaha? Kiranya kakang suara manis telah datang lebih dahulu si berwok berseru. Dan tampak sekali, si berwok itu gembira mendengar suara manis telah hadir di gunung ini. Tetapi orang gemuk itu tampak tidak senang. Ia ketawa-tawar, lalu berkata dengan nada mengejek. Hem, langkah kaki yang cepat dapat menyebabkan jiwa selamat, tiga orang berwok itu mendelik ke arah si gemuk. Tampak sekali di antara mereka sendiri tidak akur. Untung juga sebelum terjadi sesuatu, si perempuan yang agak tua sudah berkata, Hem, apakah kalian sengaja membuat tonar di sini? Belum juga ketemu dengan cuan rumah, mengapa sudah ribut sendiri di depan orang lebih muda? Huh, kamu tidak tahu malu agaknya si gemuk maupun berwok tadi gentar juga kepada wanita itu. Buktinya mereka tidak membuka mulut lagi. Akan tetapi tiba-tiba si wanita yang muda sudah maju menghampiri Prayoga sambil bertanya. Adik yang baik, bolahkah aku bertanya? Sudah lamakah kakang suara manis hadir di sini Prayoga mengamati wanita itu dengan seksama? Wanita ini usianya baru sekitar 25 tahun dan parasnya lumayan. Namun diam-diam pemuda ini kemudian merasa malu sendiri memperhatikan wanita yang belum dikenal. Jawabnya kemudian, Sudah agak lama juga, perempuan ini mendengus. Tiba-tiba Prayoga menjadi heran dan tercengang. Karena tanpa sebab perempuan itu telah berlinang air mata. Apakah sebabnya? Karena tidak tega, sebelum ditanya pemuda jujur ini sudah menerangkan. Sejak kemarin guru pergi. Kalau kalian ingin bertemu dengan beliau, hendaknya, ucapan Prayoga ini terputus oleh seruan wanita muda itu. Bakiu Darmi. Dapatkah engkau menduga kemana dia pergi Prayoga terkejut ketika mendengar jawaban Darmi yang tepat. Hem, kemana lagi kalau tidak ke Pati dan bertemu dengan Adi Pati Pragola. Ahaha, kalau begitu kita datang terlambat seru si gemuk dengan ada menyesal. Kita datang bersama dengan satu tujuan dan maksud yang sama. Jika dia tahu kehadiran kita, tentu dia akan bergegas pulang. Darmi berkata. Ohaha si gemuk berseru kaget. Namun kemudian ia berkata. Benar juga Mbakiu, dugaanmu. Kemudian ia mengalihkan pandang kepada Prayoga. Ia bertanya. Saudara kecil, jika gurumu tidak pulang hari ini, bukankah esok pagi akan pulang juga? Hem, tak apalah. Untuk menunggu gurumu, kami dapat menginap di pondoknya. Mari cepat kita berangkat, dan antarkanlah Prayoga tidak menyaut. Walaupun otaknya tidak jendik, tetapi ia menjadi curiga mendengar ucapan mereka yang menyebut nama Adi Pati Pragola. Siapa tahu kalau mereka ini musuh gurunya. Dan jika benar, repot juga. Jumlah mereka banyak, sedang gurunya tidak ada. Tetapi bagaimanapun dirinya sekarang ini terpojok. Ia tidak mempunyai alasan menolak mereka. Lalu ia memutuskan, biarlah mereka ini diterima di pondok, kemudian masih mempunyai kesempatan untuk berunding dengan Sarini dan Mariam. Tak lama kemudian pondok Ali Ngumar sudah tampak. Tetapi ketika jaraknya sudah dekat dengan pondok, pemuda ini terkesiap. Ia mendengar suara ketawar yang gembira. Kiranya suara manis sedang bercanda dengan Mariam dan Sarini. Prayoga mengerutkan alis. Bagaimanapun timbul rasa curiga dan cemburunya. Lalu dengan suara kerasia berseru. Embak yu Mariam. Datang enam orang tamu yang ingin bertemu guru. Tak lama kemudian Mariam tampak menyembul dari pintu pondok. Prayoga mengamati gadis itu dan heran, melihat wajah yang berseri tampak gembira. Selama ini ia belum pernah menyaksikan wajah Mariam berseri seperti hari ini. Mana tamunya tanya Mariam. Belum sempat Prayoga menyahut, muncullah suara manis dan Sarini. Ketika melihat rombongan tamu tersebut, tiba-tiba suara manis sudah berkata. Hai Rajikun, Rajiman dan Rajimin. Kalian datang juga? Mari, kalian aku perkenalkan dengan penghuni gunung ini. Suara manis begitu ramah melihat tiga orang berwok itu. Tetapi sebaliknya kepada si gemuk tidak menyapa, dan si gemuk itu pun tidak peduli, malah tertawa dingin. Sebaliknya Sarini menjadi curiga melihat kehadiran orang-orang ini. Ia menghampiri Prayoga, lalu bertanya perlahan, Kakang, siapakah orang-orang ini? Lawan atau kawan hem, entah sahut Prayoga. Aku sendiri juga belum tahu. Tetapi di saat guru tidak di rumah seperti ini, bagaimanapun membuat kita sibuk, agaknya suara manis sempat menangkap apa yang dibicarakan Sarini dan Prayoga. Pemuda tampan ini berkata dengan ada menghibur. Adik Sari, jangan khawatir. Orang-orang ini sahabatku semuanya, bajingan tengik umpat Prayoga dalam hati. Ia mendongkol dan iri. Mengapa dalam waktu singkat, suara manis, sudah dapat memikat Mariam dan Sarini, sehingga hubungan mereka begitu dekat. Tetapi bagaimanapun, mereka itu tamu. Sekalipun curiga harus dihormati. Dan lewat mulut suara manis itu pun kemudian ia tahu, bahwa enam orang tamu itu bernama Darmi, Rajikun, Rajiman, Rajimin, Marsih dan Sugriwo. Kemudian mereka semua dipersilahkan masuk ke dalam pondok. Namun sesudah di dalam pondok, suasana kaku. Prayoga yang tak pandai bicara itu tidak tahu. Bagaimana harus memulai? Sedang Mariam tampak malu-malu, dan Sarini yang biasanya ceriwis itu pun tidak membuka mulut. Tetapi Gadis Marsih seperti tidak memperdulikan semua itu. Gadis ini lebih senang menatap wajah suara manis. Dari tatapan matanya, tampak sekali bahwa gadis ini mengharapkan sesuatu. Namun seperti sebelumnya, suara manis tampak tak acuh kepada gadis itu. Dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba terdengar suara langkah orang menghampiri pondok. Sesaat kemudian muncullah seorang laki-laki bongkok dengan muka kotor dan mati merah. Tetapi si bongkok ini pembantu Alimu Maria datang membawa penampan, untuk menjamu kepada seluruh tamu. Namun wajah Sugriwo tiba-tiba berubah wajahnya dan bangkit ketika melihat si bongkok. Entah mengapa sebabnya, metu Sugriwo sekarang berapi-api. Akan tetapi laki-laki bongkok itu tampak tak acuh. Ia seperti tidak melihat sikap Sugriwo. Setelah memberi isyarat kepada Prayoga, kemudian ia meninggalkan pondok. Sugriwo mengikuti si bongkok dengan pandangan matanya tetap berapi. Sesudah bayangan bongkok tidak tampak lagi, ia menatap Prayoga sambil bertanya, Saudara Prayoga, maafkanlah. Siapakah laki-laki tua bongkok tadi Prayoga merasa aneh? Namun ia menjawab juga. Dia pembantu rumah tangga ini. Dia bukan saja cacat bongkok, tetapi juga bisu dan tuli. Sejak aku berguru di sini, dia sudah lebih lama di sini, Sugriwo tak berkata lagi, namun, tampak tidak puas dan bersungut-sungut. Tiba-tiba suara manis berkata. Airh, apakah sebabnya si gemuk bertanya tentang laki-laki bongkok itu ucapan suara manis itu dirasakan tengik? Maka Sugriwo menjawab dengan nada tengik juga. Huh, jangan mencampuri urusanku tetapi agaknya ucapan suara manis tadi memang disengaja. Buktinya pemuda ini sudah bangkit dan tersinggung. Kemudian menegur dengan angkuh. Hai, apakah tamu agaknya Sugriwo memang jari kepada suara manis? Atas teguran itu tak menjawab. Rajikun tersenyum. Ia memperoleh kesempatan baik katanya suara manis. Dalam perjalanan tadi, dia mengejek engkau. Dia mengatakan, engkau cepat kaki dan cepat pula menyelamatkan diri, apa seru suara manis? Benarkah itu kalau benar, bagaimana akhirnya Sugriwo membuka mulut? Agaknya laki-laki ini tak mau direndahkan di depan orang. Sugriwo telah bangkit dan siap siaga. Suara manis dengan metu berapi juga melangkah perlahan menghampiri. Suasana menjadi tegang. Di antara mereka ini yang paling tegang, tidak lain Mariam. Secara tiba-tiba gadis gunung yang kurang pergaulan ini, cepat terpukau oleh wajah tampan dan pengetahuannya yang luas, ketika mereka tadi berbicara. Tak mengherankan kiranya, kalau gadis ini mengkhawatirkan keselamatan suara manis. Oleh sebab itu dalam hati sudah memutuskan, apabila diperlukan, dirinya akan membantu suara manis yang telah mencuri hatinya. Sebaliknya, sejak tadi perhatian prayoga selalu ditujukan kepada Mariam. Melihat sikap Mariam kepada suara manis ini, dalam hati amat mendongkol ia sangat cemburu. Maka dalam hati berharap agar Sugriwo dapat menghajar suara manis. Anehnya, tidak seorang pun di antara tamu tersebut yang berusaha mencegah perkelahian itu. Malah Darni yang mempunyai pengaruh, pura-pura tidak tahu. Kemudian terdengar suara-suara manis yang mengejek. Huh, aku ingin melihat. Dapatkah engkau menyelamatkan jiwamu secara cepat? Ucapan itu disusul dengan serangan kilat. Untung Sugriwo sudah siap dan dengan gerakan gesit, sudah melesat mundur. Ia telah berdiri dekat pintu. Bagus seru suara manis. Agaknya si gemuk pandai juga menyelamatkan jiwanya ia tidak menyerang lagi, kemudian kembali ke tempat duduknya, dan tak lupa melemparkan senyum manis ke arah Mariam. Senyuman manis itu kuasa membuat jantung Mariam berdenyut lebih cepat. Ia bangga dan dalam hati juga memuji. Melihat itu, prayoga tak kuasa menahan hati yang panas. Tiba-tiba saja ia berkata. Hai suara manis. Kalau ingin berkelahi, mengapa tidak keluar dari pondok ini? Sebagai tamu, apakah perbuatanmu ini patut, dan apakah bisa dikatakan menghormati tuan rumah Mariam kaget dan berpaling? Ia melihat wajah pemuda itu merah padam. Ia menyadari mengapa sikap prayoga seperti itu. Karena ia juga tahu, dia mencintainya. Namun sayang, dirinya tidak mencintai pemuda yang ketolol-tololan itu, sekalipun cukup ganteng. Maka setelah bertemu dengan suara manis yang cerdik, luas pengetahuan, perhatiannya cepat terpikat. Ia seorang putri tunggal. Seorang gadis manja. Di rumah ini dirinya lebih berkuasa dibanding orang lain. Dan apa pula, di samping sebagai putri tunggal juga merupakan murid tertua. Hai prayoga tegurnya. Kepada tamu, kau tak boleh kurang hormat teguran itu membuat prayoga mati kutu, tak berani membantah suara manis memperoleh angin. Baik ia memalingkan muka ke arah prayoga, kemudian mengejek. Hem sejak tadi aku perhatikan engka selalu memegang hulu pedang. Sudah lama aku mendengar hebatnya ilmu pedang Ali Ngumar. Dapatkah saudara memberi pelajaran sedikit kepadaku prayoga kaget. Itu tantangan. Ia menjadi panas, bangkit dan menjawab lantang. Jika kau menghendaki, aku pun tak keberatan. Tanpa menunggu jawaban, prayoga sudah melangkah dengan gagah keluar pondok. Suara manis tersenyum mengejek. Ia pun cepat bangkit, lalu membuka kipasnya sambil memandang Mariam. Jelas pemuda itu ingin tahu pendapat gadis ini. Mariam yang sudah kecurian hatinya oleh pemuda ini, tersenyum malu. Kemudian berseru kepada prayoga. Hai prayoga. Jangan kurang ajar. Hormatilah setiap tamu, prayoga amat penasaran. Namun tidak berani membantah mbakiyu perguruannya ini. Tetapi tepat pada saat itu, si bongkok kembali lagi sambil membawa hidangan ke telar bus. Melihat itu Sugriwa memperhatikan si bongkok sambil pindah tempat dekat pintu. Si bongkok tetap tenang seperti tidak ada apa-apa. Hanya ketika berdekatan dengan prayoga, mulut si bongkok ini bergerak-gerak, namun tidak terdengar suaranya. Prayoga memperhatikan, tetapi tak juga tahu maksudnya. Antara mereka memang sudah lama bergaul. Meskipun begitu, saat ini tak dapat menangkap maksud kakek bongkok itu. Akhirnya tiba giliran untuk meletakkan hidangan di depan Sugriwa. Sesudah itu, si bongkok cepat melangkah menuju pintu. Tetapi tiba-tiba Sugriwa menendang penampan yang dipegang si bongkok. Perang dan penampan kayu itu terbang berkeping-keping. Hahaha, kau bongkok. Tak aku sangka engkau bersembunyi di tempat ini. Bertahun-tahun aku mencarimu untuk membuat perhitungan, tak juga ketemu. Sekarang, kau hendak menyelamatkan diri kemana teriak Sugriwa garang. Si bongkok terhuyung-huyung, dan wajahnya tampak ketakutan. Namun Sugriwa tak peduli. Ia segera bergerak maju dengan maksud memukul si bongkok. Tetapi Prayoga tidak lengah, Wut tubuhnya sudah melesat dan menyerang Sugriwa dengan pedang. Namun Sugriwa tidak kaget ia menggoyangkan kepalanya, dan kalung merjan yang melingkar di leharnya bergerak, membentuk lingkaran bundar. Tering ujung pedang Prayoga tertangkis dan terpental. Prayoga terkesiap. Tanpa menggerakkan tangan, si gemuk itu sudah dapat menangkis pedangnya. Akan tetapi ia sudah panas dan penasaran sekali, melihat sikap Sugriwa yang mau menang sendiri, akan menganiayasi bongkok. Dalam penasarannya ia menyerang lagi dengan pedangnya, diawali dengan jurus prahara samudera lalu disusul dengan jurus prahara dahana. Namun Sugriwa seperti tidak peduli. Ia menggoyangkan kepala dengan maksud menghalau serangan pedang. Anggapannya, bayi kemarin sore dapat berbuat apa kepada dirinya? Tetapi justru keangkuhan dan kesombongannya ini, kemudian harus dibayar mahal. Tahu-tau mukanya sudah dikurung sinar pedang yang menyilaukan ia kaget dan kewalahan menangkis. Buru-buru ia melompat ke samping menghindar. Tetapi justru oleh perbuatannya ini, ia malah masuk perangkap. Serangan yang mengurung muka tadi hanyalah serangan kosong. Maka begitu Sugriwa menghindar ke samping secepat kilat tujung pedang prayoga sudah menusuk muka. Sugriwa belum sempat berdiri tegak. Tidak mungkin dirinya dapat menyelamatkan diri. Untung ia sudah kaya pengalaman dan tidak gugup. Kakinya menjejak tanah, tubuhnya sudah melejit ke udara. Karena serangan tak berhasil, buru-buru prayoga menarik kembali pedangnya. Hal itu dilakukan karena prayoga belum mendapat lanjutan pelajaran. Sehingga serangan yang dilancarkan belum sempurna. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman, tentu saja Sugriwa tahu sebabnya. Ia sudah jungkir balik di udara, kemudian melayang turun di luar pondok. Sebaliknya prayoga tidak mau menyerang lagi, melainkan menolong si bongkok yang pucat ketakutan. Sarini pun erat pergaulannya dengan si bongkok. Gadis ini pun penasaran atas sikap Sugriwa itu. Saking marah ia sudah berseru kepada prayoga. Kakang! Cegahlah agar dia tidak dapat masuk ke pondok lagi prayoga tahu. Sesudah melihat si bongkok tak apa-apa pemuda ini sudah mencelat menutup pintu dengan tubuhnya. Sugriwa tertegun jika tak dapat masuk kembali ke pondok, berarti menderita malu. Akan tetapi sebaliknya kalau nekat masuk, mau tidak mau mesti timbul lonar. Dalam keadaan seperti itu, mendadak terdengar suara orang berseru. Hai pendeta Mataram! Ternyata engkau bisa datang lebih cepat. Tetapi mengapa engkau berdiri di situ Sugriwa berpaling? Tiga sosok bayangan manusia berkelebat. Belum sempat membuka mulut, salah seorang sudah mengirimkan serangan dengan tamparan kuat. Sugriwa kaget tapi sudah terlambat. Oleh serangan jarak jauh itu, tubuhnya sempoyongan terdorong ke pintu pondok. Prayoga salah sangka ia mengira Sugriwa akan membalas. Cepat ia maju untuk menyerang lagi. Tetapi belum juga pedang itu membuka serangan, ia terkejut melihat gurunya telah pulang, diserta dua orang laki-laki. Sarini dan Mariam cepat bangkit menyambut Aling Umar. Dan Aling Umar mengangguk memberi hormat kepada semua tamu. Aling Umar melangkah dengan gagah dan berwibawa. Jubahnya kuning panjang, menutup bawah lutut. Dua laki-laki di belakangnya berpakaian aneh. Ikat kepalanya separoh putih dan separoh hitam. Baju hitam, bercelana putih dan berkain polengbang bintulu seperti kain yang dipakai hariawarkodara dalam cerita wayang. Yang seorang sebaya dengan Aling Umar, dan yang seorang masih muda. Suara manis yang sudah berhasil memikat perhatian putri Aling Umar, merasa serba lebih dibanding dengan tamu lain. Oleh sebab itu ia ingin mencari hati dengan berkata. Namun sebelum mulut terbuka, laki-laki tua di belakang Aling Umar sudah menegur dengan nada keras. Bagus. Ternyata engkau juga hadir di sini. Kemudian laki-laki itu menatap Darmi sambil berkata lagi. Aha, kau juga hadir di sini Raden Ayu Darmi? Uaha, ternyata ada Raji Kun, Rajiman dan Rajimin. Waduh, budak-budak Mataram sudah berkumpul di sini. Hem bagus. Bagus, aha, selamat siang Paman Dharmogati, kata suara manis sambil bersikap sombong dan menggerakkan kipasnya. Tidak perlu tedeng Aling-Aling lagi, aku memang sudah mengabdi Ingkang Sinun Sultan Agung. Aha, kalau saja Paman sudi memenuhi panggilan Ingkang Sinun, tidak sulit Paman akan berpangkat tumenggung. Hahaha, Dharmogati ketawa dingin. Aling Umar terkesiap. Ia belum mengenal semua tamu. Namun demikian dengan ucapan sabar, ia berkata. Jadi, kalian ini hamba-hamba Mataram? Dan apa saja maksud kalian berkunjung kemari sekalipun tampaknya ramah, tetapi nada ucapan Aling Umar dingin. Suara manis tenang saja, lalu memberi isyarat kepada semua kawannya supaya duduk. Sesudah memberi hormat, kemudian ia menjawab, izinkanlah aku memperkenalkan diri kepada Paman, aku bemama suara manis. Kemudian wanita ini bernama Darmi, dan ini suara manis menunjuk kepada tiga orang berwok itu. Tetapi belum sempat memperkenalkan, laki-laki aneh yang agak muda sudah membentak. Tidak perlu diperkenalkan lagi. Aku sudah tahu bahwa mereka ini Jikun, Jiman dan Jimin. Sedang itu, pendeta palsu Sugriwo. Huh, kamu manusia-manusia tidak tahu malu, penipu besar sehingga kamu berhasil menipu Sultan Agung. Karena kepandayan kamu menipu itu, menyebabkan Sultan Agung memberi pangkat cukup tinggi dan mentereng, bukan main marahnya Rajikun dan kedua orang adiknya, Rajiman dan Rajimin. Sedang Darmi sudah merabah-rabah senjatanya, untuk menyerang secara kilat. Melihat gelagat seperti itu, suara manis sudah memberi isyarat agar tenang. Lalu dengan tersenyum, ia menyaut. Hmm, sungguh beruntung sekali dapat bertemu dengan Paman Dharmogati dan Dharmosaroyo di sini. Bukankah kalian hendak mengatakan bahwa Paman berdua sudah berhambah kepada Pati apa salahnya berpihak kepada pihak yang benar jawab Dharmosaroyo dengan Lautang? Pati merupakan tanah perdikan yang mempunyai kedudukan sama tinggi dengan Mataram. Dahulu baik Pati maupun Mataram merupakan hadiah Sultan Pajang, Hadi Wijaya. Tetapi mengapa sekarang Mataram hendak serakah dan merampas apabila suara manis yang licik ini masih tetap menyungging senyum, sebaliknya Rajimin sudah tidak dapat menguasai diri dan berteriak. Awas! Jika engkau berani mengoceh tak keruan, akan kupukuli kepalamu menyusul terdengar suara plak-plak-plak. Kecepatan Dharmosaroyo bergerak menyebabkan tiga orang berwok itu tidak sempat menghindar, sehingga pipi masing-masing tetap mendapat tamparan satu kali. Dan habis menampar, Dharmosaroyo telah cepat kembali ke tempat semula. Hem, mengapa engkau tak sayang tanganmu kotor tegur Dharmogati? Lekas carilah air untuk mencuci tanganmu itu. Apa yang terjadi berlangsung cepat sekali? Prayoga dan saudara seperguruannya terperanjat. Mereka kagum akan kecepatan Dharmosaroyo bergerak di samping tidak takut menghadapi jumlah lebih banyak. Tetapi diam-diam Prayoga juga merasa heran. Apakah sebabnya gurunya berdiam diri dan tidak berusaha mencegah? Dan ketika ia melirik ke arah Mariam, ternyata seluruh perhatian gadis itu ditujukan kepada suara manis. Hingga Prayoga menjadi tambah cemburu. Namun agaknya gadis ini juga tahu dilirik oleh adik seperguruannya. Seperti disadarkan, gadis ini kemudian bangkit lalu menghampiri sambil berbisik. Ayah, mereka tamu dari jauh. Apakah tidak lebih baik apabila ayah mempersilahkan mereka bicara baik-baik dan menjauhkan diri dari ketegangan seperti ini? Apakah engkau tahu maksud mereka? Tanya ayahnya sambil menghela nafas. Karena tidak tahu, Mariam menggeleng kepala. Aling Umar menghela nafas lagi. Kemudian ia berkata keras dengan maksud supaya semua tamu itu mendengar semua. Mariam, Prayoga dan Kausarini. Ketahuilah semua, bahwa induk pasukan Mataram yang besar jumlahnya, sekarang sudah tiba di demat. Akan tetapi juga ketahuilah bahwa Gusti Adipati Pragola juga sudah bertekad untuk melawan dengan seluruh kekuatan yang ada. Apapun yang terjadi, Gusti Adipati Pragola tidak sudah ditunduk kepada Mataram. Sebab beliau beranggapan, kedudukan Pati dan Mataram sama tinggi, dan memiliki kedaulatan masing-masing. Sama-sama merupakan tanah hadiah dari Sultan Pajang Hadi Wijaya. Hem anak-anakku, mereka datang kemari, tetapi seperti buta akan kenyataan yang ada. Huhuh, kalau aku harus mengikuti jejak mereka, pangkat apakah kiranya yang pantas dihadiahkan Sultan Agung kepada diriku? Kata-kata itu diucapkan penuh semangat dan wibawa. Membuat anaknya sendiri maupun muridnya terdiam. Tetapi keadaan itu tidak lama. Sarini yang sudah pulih kembali ke pribadiannya, sudah bangkit lalu menghampiri Dharma Saroyo. Bagus, Paman Saroyo. Gadis ini mengacungkan ibu jarinya tanda memuji. Kau telah memberi hajaran yang setimpal kepada mereka, lagak Sarini membuat Dharma Gati geli, lalu ketawa bergelap gejab. Kakang Ali. Ternyata muridmu ini sekalipun muda usia mempunyai keperwiraan juga, tetapi Ali Ngumar merasa malu, kemudian membentak kepada Sarini. Hai Sarini. Jangan kurang ajar kakang Ali, dia bakal jadi serikan dikelak kemudian hari Dharma Saroyo ikut bicara. Apakah ilmu pedang kesayanganmu sudah kau turunkan kepadanya Sarini seorang darah yang cerdas ya cepat dapat menangkap maksud orang yang sebenarnya. Ia tadi menyaksikan sendiri kecepatan Dharma Saroyo bergerak. Karena itu ia cepat meraju. Paman Saroyo, sudilah Paman mengajarkan kepadaku, ilmu pukulan yang tadi Paman gunakan menghajar gentong-gentong nasi itu, Dharma Saroyo ketawa bergelak-gelak. Kemudian dua orang ini asyik bicara tanpa memperdulikan tamu. Pipi Rajikun dan saudaranya bengka dan matang biru. Ucapan Sarini tadi membuat Pipi itu terasa sakit lagi. Raden Ayudarmi merah padam. Pendeta palsu Sugriwo tampak gelisah. Akan tetapi suara manis masih berusaha mencegah. Matanya sekarang melirik ke arah darah cantik Mariam. Namun darah itu seperti tidak melihat, maka pemuda ini kemudian batuk-batuk kecil sambil menghampiri Dharma Saroyo. Jika diizinkan, aku pun ingin belajar ilmu pukulan kepadamu, Paman Saroyo Dharma Saroyo terbelalak. Kau ingin belajar kepadaku ya, saya ingin belajar ilmu pukulan agar dapat membalas serangan orang satu sahut suara manis dingin. Semua orang terkesiap. Jelas ucapan suara manis itu merupakan tantangan. Hah, siapakah yang tidak tahu akan sejarah hidupmu kata Dharma Saroyo. Sekalipun orang mengenal engkau sebagai cucu murid hajar Sabta Bumi dari Gunung Selamet, akan tetapi sebenarnya engkau dan ibumu sama-sama belajar kepada seorang guru. Dan dengan demikian, secara langsung engkau juga murid hajar Sabta Bumi. Huh, sekarang engkau ingin belajar apalagi senyum yang menyungging bibir suara manis menghilang, mendengar sindiran ibu dan anak sama-sama belajar kepada seorang guru. Sebab sindiran itu berarti, dirinya merupakan seorang anak haram yang lahir dari hubungan gelap antara ibunya dengan gurunya, hajar Sabta Bumi. Maka ditatapnya wajah Dharma Saroyo dengan tajam. Lalu ia berkata dengan keras. Yang ingin aku pelajari dari engkau, ilmu pukulan gelap, hingga dapat memukul orang dengan gampang. Suara manis menutup ucapannya dengan membungkukan, tubuh seperti orang memberi honat. Mengira pemuda itu akan menyerang dari bawah, burui-buru Dharma Saroyo merendahkan tubuh. Di luar dugaan, tiba-tiba pemuda itu melesat ke samping. Dharma Saroyo tersipu malu. Secepat kilat ia mengulurkan tangan untuk mencengkeram bundak suara manis. Tetapi sayang, cengkeramannya luput. Lalu terdengar suara plak-plak, tamparan keras yang tepat pada sasarannya. Dharma Gati yang tidak siap sedia dan tidak tahu apa-apa, sudah ditampar pipinya dua kali oleh suara manis. Kontan pipi bengkak, dua biji gigi tanggal dan darah merah membasai bibir. Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Damyo Saroyo telah menampar rombongan tamu, dan sekarang suara manis membalas ditujukan kepada Dharma Gati. Tamparan balasan ini lebih keras, menyebabkan gigi tanggal dan berdarah. Semua orang kaget. Mengapa suara manis memukul Dharma Gati? Yang lebih mengejutkan lagi mengapa begitu mudah suara manis menampar Dharma Gati? Bukankah Dharma Gati bukan orang sembarangan, dan orang kepercayaan Adipati Pregola? Peristiwa itu berlangsung cepat sekali. Aling Umar sebagai tuan rumah hanya dapat menghela nafas panjang, dan damdiam merasa kagum akan cepatnya gerakan pemuda itu. Dharma Gati menelan rasa malu, karena sudah terlanjur. Untuk menutup perasaan itu, ia tertawa kemudian berkata, Hebat benar gerakanmu, suara manis. Dan aku yang tua tidak merasa malu mengaku kalah kepadamu. Tetapi ingatlah, apabila tiba waktunya, kelak tentu aku kembalikan kepadamu hutang ini, suara manis yang sudah kembali ke tempat duduknya, tertawa sombong. Lalu ia berkata dengan angkuh. Tiga pukulan hanya dikembalikan dua kali, kiranya sudah jauh dari murah. Yang salah gigimu sendiri, mengapa copot? Hem, kapan dan di mana saja engkau mau membalas, aku selalu siap sedia, bagus sambut Dharma Suroyo. Sekarang juga aku ingin mendapat pelajaran darimu sehabis berkata, Dharma Suroyo melesat ke belakang suara manis kemudian menyerang. Tetapi suara manis sudah siap sedia. Begitu orang melesat ke belakang, ia sudah membalikan tubuh dan menikamkan tangkai kipas ke lengan lawan. Dharma Suroyo mendengus dingin. Dengan diturunkan ke bawah kemudian dipergunakan mencengkeram perut-perut orang. Suara manis insyaf akan bahaya cengkeraman itu. Jika sampai kena, isi perut akan berhamburan keluar. Tetapi ia bukan pemuda sembarangan. Ia seorang cerdik, dalam waktu singkat sudah dapat menduga gerakan lawan. Sebab setiap kali menyerang, Dharma Suroyo selalu tiga kali mencengkeram. Maka ia segera tahu kera menghadapi. Ia mengurungkan tikamannya. Dibiarkan jari tangan bergerak hendak mencengkeram perut. Akan tetapi ketika jari tangan menyentuh bajunya, cepat-cepat ia miringkan kipas dan secepat kilat dikebutkan, ke arah tiga jari sekaligus jari manis tengah dan telunjuk. Apabila sabetannya ini berhasil, lawan akan lumpuh seketika. Dharma Suroyo terkejut dan diam-diam menarik tangannya. Begitulah dalam sekejap mereka teteh bertempur enam jurus. Bagi seorang ahli seperti Aling Umar, secara cepat sudah dapat menduga siapa yang lebih unggul. Dharma Suroyo menyerang lebih dahulu tetapi dipaksa untuk mundur. Maka diam-diam Aling Umar memuji kepandaian pemuda ini. Ia memang sudah mendengar ketinggian ilmu suara manis, yang murid hajar Sabta Bumi dari Gunung Selamet. Hanya sayang, ilmunya keji dan ganas. Tetapi mengingat bahwa saat ini masih ada urusan yang lebih penting, Aling Umar berusaha untuk menghindari bentrokan tak berguna ini. Kemudian ia bangkit dan berseru. Adi Saroyo. Mundurlah. Dan bagimu anak muda kalau tidak ada urusan lain, silahkan cepat meninggalkan tempat ini. Nampaknya ucapan itu ramah, tetapi sesungguhnya merupakan teguran keras dan setiap tamu tak dapat membantah. Rajikun dan dua orang adiknya, diikuti pendekta palsu Sugriwa bangkit berdiri. Darmi ketawa dingin, sedang suara manis yang ingin membuka mulut menjadi diurungkan, ketika Marsih menghampiri sambil berkata. Kakang suara manis, indahkanlah ucapan tuan rumah. Marilah kita meninggalkan tempat ini. Mariam yang sudah terlanjur terpikat oleh ketampanan suara manis menjadi panas hatinya. Tanpa sesadarnya ia sudah menegur. Hai, apakah maksudmu atas teguran itu Marsih memalingkan muka dan mengamati Mariam? Kemudian gadis ini berkata. Kakang suara manis ini tunau ganku dan dia milikku. Saya mohon agar Nona tidak merebut tunanganku ini dari tanganku. Engkau lebih cantik jika engkau sampai hati merebutnya, tentu saja aku kalah, perempuan hina. Apakah tamu Mariam marah karena malu? Secepat kilat ia menyambar senjata Trisula yang dipegang Marsih. Tetapi hanya dengan goyangan sedikit, Mariam menangkap angin. Perawan Ayu, jika engkau tidak mempunyai maksud begitu, aku berterima kasih. Itulah tandanya perawan, berbudi, Marsih mengucapkan kata-kata itu dengan tersenyum untuk menutupi rasa marahnya. Mariam terpaku oleh gejolak marah dan malu menyebabkan gadis ini bingung. Ia menjadi serba salah. Menyerang salah mundur pun malu. Hati sudah terlanjur dicuri oleh suara manis, namun malu apabila diketahui orang banyak. Dan ketika mengangkat kepala, melihat semua metu ditujukan kepada dirinya, cepat ia lari keluar pondok sambil menangis. Sebaliknya suara manis yang jagoan dalam hal merayu wanita, hatinya bersorak gembira. Ia tahu bahwa gadis gunung yang cantik itu sudah jatuh hati kepada dirinya. Hingga dirinya takkan sulit mempersunting gadis itu, pada saatnya. Dan Marsih sekarang menghela nafas longgar ia puas, lalu menghampiri suara manis sambil berkata, Kang Mas, marilah kita tinggalkan gunung ini. Marilah kita pulang ke desa kita yang sunyi dan tenteram, untuk membangun mahligai keluarga yang bahagia. Kang Mas, tak ada gunanya engkau melibatkan diri dalam urusan mataram dengan pati, perempuan hina. Engkau enyahlah dari sini bentak suara manis kasar. Pemuda ini menjadi marah sekali, karena kehadiran Marsih mengacau dan menyebabkan Mariam pergi dan menangis. Namun Marsih yang gadis setia itu tidak marah. Ia hanya menundukkan kepalanya sambil menangis. Huhu, Kang Mas suara manis, makilah aku sesuka hatimu. Apapun yang terjadi aku takkan marah. Kang Mas kau pukul sekalipun, akan aku terima dengan senang hati ia memberikan senjatanya sebagai bukti kasih dan cintanya. Suara manis menyambut senjata itu, dan tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi bengis. Semua orang melihat sepasang metu suara manis menjadi liar dan memancarkan api pembunuhan, ia melangkah mundur, dan sekonyong-konyong sudah menikam dada gadis itu dengan trisula, senjata Marsih sendiri. Gadis itu sama sekali tidak menghindar, malah memejamkan metu dan pasrah. Agaknya gadis ini rela mati di tangan tunangan sendiri yang amat dicintai. Tering tiba-tiba ujung trisula yang hampir melubangi dada Marsih itu sudah menyeleweng oleh tangkisan Darmi, dan suara manis terhuyung mundur. Hai suara manis. Engkau jangan terlalu menghina keluarga ku bentaknya. Suara manis ketawa dingin. Sambil melemparkan senjata Marsih, ia mendengus. Apakah engkau tidak mendengar bahwa adikmu sendiri yang minta dipukul? Dan mengapa sekarang engkau malah menyalahkan orang dan Marsih yang sedang diamuk asmara itu ikut-ikutan menegur? Embak Ju, apakah sebabnya engkau mencampuri urusanku? Biarlah dia menghina dan membunuhku, aku rela Darmi terkesiap sekejap, namun di lain saat ia menghela nafas. Ah, Marsih, mengapa engkau berpendirian seperti itu? Dunia ini bukan selebar daun kelor. Adikku, masih banyak laki-laki gagah dan tampan selain suara manis. Wanita seperti engkau masih banyak laki-laki yang ingin mempersunting, tetapi aku sudah terlanjur mencintai dia jawabnya tanpa malu lagi, didengar orang lain. Dan celakanya, suara manis malah ketawa dingin. Sikapnya makin sombong. Semua orang sekarang menjadi jelas, antara dua orang muda itu sudah terikat tali pertunangan. Akan tetapi rupanya suara manis yang banyak tingkah. Dan tampaknya suara manis tidak mengimbangi kasih cinta Marsih. Di antara yang hadir, Ali Ngumarlah yang sudah pernah merasakan pahit getirnya cinta asmara. Sebabnya sekarang mengasingkan diri di puncak muria, tidak lain soal itu. Maka sekarang ia menghela nafas sedih, mendengar semua ini. Berbeda dengan Dharma Gati dan Dharma Saroyo. Untuk memelihara ilmu kesaktian, dua orang bersaudara ini hidup memujang dan menjauhkan diri dari wanita. Sebab sekali bergaul dengan wanita akan punahlah kesaktian mereka. Akan tetapi sekalipun begitu, mereka amat mengindahkan martabat kaum wanita. Maka mereka menjadi tidak senang atas tingkah laku suara manis terhadap Marsih. Hai suara manis meutak Dharma Saroyo. Lekaslah enyah dari tempat ini. Engkau jangan lancang dan bertingkah laku kotor di tempat ini, apa sahut suara manis? Apakah tempat ini milikmu? Tahukah bahwa aku malah akan membuat keramaian di sini, dan apakah engkau dapat melarangku untung yang bertempat tinggal di tempat ini, Aling Umar yang sudah dapat bersabar? Kalau tidak, ucapan itu akan dapat membangkitkan kemarahannya. Tetapi tidak demikian dengan Dharma Saroyo. Bentaknya. Siapa bilang pondok ini tidak bertuan? Hanya saja pemiliknya tak mau mengotorkan tangannya menampar mulutmu yang busuk. Maka biarlah aku yang mewakili tuan rumah menghajar engkau. Bagus. Memang aku ingin sekali menyaksikan permainan cambukmu yang menggetarkan jagad itu. Hem, aku dengar setiap kali engkau cukup menggunakan 30 jurus saja untuk merobohkan lawan. Sekarang aku ingin menikmati ilmu cambukmu sampai selesai tantang suara manis. Tantangan itu amat merendahkan. Wajah Dharma Saroyo merah padam. Selama ini dirinya memang sudah cukup dengan 30 jurus saja untuk merobohkan lawan. 6 jurus terakhir merupakan ilmu simpanan yang tak dipergunakan jika tidak terpaksa. Kalau sekarang suara manis merendahkan seperti itu, merupakan tamparan hebat yang selama ini belum pernah ia rasakan. Ia tak dapat menahan hati lagi lalu berkata, Baik. Mari kita cari tempat di luar pondok. Mereka kemudian melangkah keluar pondok. Marsih yang hampir mati itu, sudah memungut senjatanya dan ikut keluar. Tetapi baru beberapa jangkah suara manis melangkah, sesosok tubuh sudah menerjang dengan pedang. Ayah suara manis terkejut bukan main, tetapi masih sempat mengegos ke samping. Akibatnya sebagai ganti sasaran, Marsih yang tidak tahu apa-apa. Untung gadis itu tidak lengah, dengan senjatanya sudah menangkis. Tring Prayoga. Dia bukan tandinganmu. Biarlah aku saja yang membereskan manusia keparat ini tegur Dharma Saryo, sesudah tahu yang menyerang Prayoga. Akan tetapi pemuda itu tidak menghiraukan. Hati yang dilanda rasa cemburu sudah nekat dan menyerang lagi dengan jurus U dan Prahara. Uh kembali suara manis mendengus sambil menyambut pedang itu dengan jepitan kipas. Kret tepat sekali ujung pedang itu terjepit lipatan kipas. Dan seperti disedot tenaga raksasa. Prayoga tak kuasa menarik pedangnya. Lepaskan teriak Prayoga. Suara manis mendengus dingin. Kemudian Prayoga merasakan aliran tenaga yang kuat sekali menyalur lewat pedangnya, terus menggempur siku. Tiba-tiba saja Prayoga merasa tangannya seperti lumpuh hingga kemudian pedangnya lepas. Namun kendati suara manis bukan tandingannya, Prayoga tak juga mau mundur. Secepat kilat ia menyambar pedangnya yang runtuh ke tanah. Kemudian ia menyerang lagi dengan jurus Guntur Prahara. Ilmu pedang ini merupakan jurus baru yang diterima dari gurunya, dan baru sempat dilatih dua kali. Tentu saja ia baru dapat bergerak saja, tetapi belum dapat menjiwai inti sarinya. Setelah memutarkan pedang ke atas tengah dan bawah, tiba-tiba saja ujungnya ditusukan ke kepala dan muka suara manis. Pemuda itu ketawa mengejek. Ia melihat gerakan pedang itu dengan acuh. Sebab ia merasa yakin, sekali bergerak akan dapat membuyarkan pedang lawan. Sedikitpun suara manis tidak menyadari bahwa ilmu pedang itu sudah lama termasuhur di seluruh pelosok Nusantara, sebagai ilmu pedang sulit tandingannya. Apapula jurus ke-6 ini disebut Guntur Prahara. Jurus istimewa yang arah serangannya khusus ke arah kepala dan muka lawan. Akibat dari kesembronoannya, suara manis menjadi kaget dan semangatnya terbang seketika, di saat ujung pedang prayoga sudah menyambar mukanya. Seumur hidup ia belum pernah berhadapan dengan gaya serangan macam ini. Masih untung ia seorang pemuda gemblengan hajar sapta bumi. Dalam bahaya ia tidak gugup. Cepat, ia menggeliat dan tubuh ditekuk ke belakang, sehingga kepalanya menjadi amat rendah. Wut, ujung pedang menyambar di atas kepalanya. Walaupun serangan pedang itu leput, tetapi angin dingin dari pedang itu kuasa membuat bulu kuduknya berdiri. Untuk menjaga kemungkinan prayoga menambaskan pedang ke bawah, cepat-cepat suara manis menggeliat ke samping sambil mengayunkan tubuh, sehingga bisa tegak lagi. Sayang prayoga belum menyelami ilmu pedang itu dengan baik. Kalau sudah dapat menguasai inti rahasianya, tentu akan dapat menyusuli lagi dengan jurus ketujuh yang disebut Praharapang Lebur Jagad. Jurus ini tentu akan berhasil membuat pemuda sombong itu menderita luka berat. Pengalaman pahit itu memaksa suara manis tidak berani memandang rendah lawan. Suara manis segera melesat keluar pondok. Prayoga yang penasaran sudah memburu dan ingin menyerang lagi. Tiba-tiba terdengar hentakan Aling Umar. Prayoga, jangan lancang. Biarkan pamanmu yang akan bertanding. Aling Umar tahu bahwa muridnya itu bukan tandingan suara manis. Jika nekat, tidak urung akan celaka. Akan tetapi prayoga tidak menyadari maksud gurunya. Ia membantah lirih. Tetapi bangsat itu menyebabkan Mbak Yu Mariam, marah dan menangis, hem, Aling Umar hanya mendehem. Hati-hatilah membuka mulut, untuk Mariam, bagi prayoga memang segala galanya. Apabila Mariam menangis, ia sedih dan penasaran. Dan kalau Mariam gembira ia pun menjadi senang. Karena pemuda ini sedang dirundung oleh rasa gandrung kepada Mariam, tetapi celakanya bertepuk sebelah tangan. Semua tamu sudah keluar pondok. Aling Umar mengajak Dharmogati, lalu masuk ke pondok lain. Dharmogati mengerti, bahwa agaknya Aling Umar sudah dapat menduga kalau Dharmosaroyo akan sanggup mengatasi pemuda sombong itu. Dan apabila suara manis dapat dikalahkan, rombongannya takkan berani berlagak lagi. Setelah gurunya pergi, Sarini yang sejak tadi diam saja, berkata kepada prayoga. Ayo kakang, kita saksikan paman Saroyo menghajar manusia sombong itu, Dharmosaroyo sudah berhadapan dengan suara manis. Mereka sudah bergerak berputar-putar, namun belum saling serang. Ketika itu prayoga melihat, suara manis masih berkipas-kipas, sedang Dharmosaroyo masih menggendong tangan. Bedanya, kalau suara manis bergerak membentuk lingkaran kecil, Dharmosaroyo bergerak dalam lingkaran besar mengitari suara manis. Beberapa saat kemudian Dharmosaroyo ketawa bekakakan, lalu berseru, suara manis, silahkan mulai suara manis tidak menyaut. Penaga dalam ajaran hajar sabta bumi berpokok kepada ketenangan. Dan setiap berhadapan dengan musuh tangguh, suara manis selalu tenang dan tak mau menyerang lebih dulu. Rupanya hal itu sudah diketahui Dharmosaroyo ia sengaja memancing supaya bicara. Karena suara manis tidak menyahut, ia mengulangi. Namun di luar dugaan, terdengar pemuda itu menyaut. Baiklah kemudian ia melangkah maju, melihat kipasnya lalu menggunakan tangkainya untuk menyerang lawan. Dharmosaroyo agak terkejut melihat serangan begitu cepat ia merendahkan tubuh, siku lengan membalik dan kelima jarinya, cepat menyambar siku lawan. Suara manis mundur selangkah sambil tertawa. Dan kiranya serangannya tadi hanya serangan kosong saja. Jangan lari teriak Dharmosaroyo marah karena dipermainkan lawan. Ia memburu maju, lalu mencengkeram lagi dengan dua belah tangan. Yang kiri mencengkeram pinggang, yang kanan mencengkeram dada. Apabila kena, suara manis tentu luka. Suara manis bersuit nyering. Tiba-tiba tubuhnya melesat ke atas, melayang di atas kepala lawan. Ketika tepat di atas kepala lawan, mendadak ia menikam ujung tangkai kipas ke ubun-ubun Dharmosaroyo. Mau tidak mau Dharmosaroyo terkejut. Cepat ia memutar tubuh dan mencengkeram pahal lawan. Akan tetapi cengkeramannya itu tidak membawa hasil karena lawan sudah turun ke bumi. Dan secepat kilat pula sudah melancarkan serangan yang cepat dan berbahaya. Diam-diam Dharmosaroyo mengakui, bahwa sekalipun masih muda, tetapi suara manis tak dapat dipandang ringan. Untuk mengatasi lawan ia mencurahkan seluruh semangat dan perhatian, guna menyerang dengan cengkeraman berbahaya. Dalam waktu singkat mereka telah berkelahi sengit, dan tidak terasa 30 jurus telah lewat. Makin lama perkelahian tersebut semakin seru, gerakan mereka cepat seperti kilat, sehingga yang tampak tinggal bayangan saja. Marsih menonton dengan gelisah dan tegang. Diam-diam ia khawatir kalau suara manis sampai celaka. Berkali-kali gadis ini ingin meloncat, tetapi selalu dapat dicegah oleh Darmi. Tak lama kemudian ia melihat Mariam muncul dan menonton dari tempat agak jauh. Sarini sudah berlarian mendapatkan, lalu berdiri berdampingan sambil menonton. Melihat itu inginlah perayoga ke sana, dan ingin berdampingan pula dengan gadis yang digandrungi itu. Tetapi baru saja akan menggerakkan kaki, tiba-tiba tengkup sudah dicekik orang dari belakang. Uh tanda seru saking terkejut ia ingin memalingkan muka ke belakang. Namun ia tak dapat, malah merasakan sakit luar biasa, leher seperti mau patah. Bocah tolol. Mengapa mau pergi tiba-tiba berdengar suara berbisik di telinganya? Jika engkau pergi, Daramenggung takkan dapat melihat lagi pertunjukan menarik ini, karena sudah kehilangan tempat berlindung. Aha bukankah perkelahian itu menarik prayoga mengerti sekarang? Kiranya yang mencekik itu Daramenggung, si kakek kerdil tadi pagi. Daramenggung baru mengucapkan kata-kata itu, cekikan semakin kencang dan ia sulit bernafas. Goblok! Mengapa kau berteriak seperti itu bentang daramenggung perlahan? Jangan bicara keras-keras, dan engkau harus tetap di sini agar tidak seorang pun tahu kehadiranku, ya, tetapi lepaskanlah cekikanmu. Aku-aku tak dapat bernafas setan kau. Awas jika engkau berani mempermainkan aku lagi ancamnya. Prayoga meringis. Kemudian ia membujuk dengan halus. Tidak. Aku tak akan berani mempermainkan engkau jika aku lepaskan, engkau tentu akan lari. Prayoga insyaf, berhadapan dengan kakek kerdil ini tak mungkin dapat berkutik. Ia tidak merintih dan membujuk lagi, malah lalu membentak. Aku tak akan pergi mempemainkan engkau. Tetapi sebaliknya engkau mau melepaskan atau tidak memang aneh. Sesudah prayoga membentak, Daramenggung malah puas. Sambil ketawa terkekeh, ia kemudian melepaskan cekikannya. Prayoga merasakan lehernya sakit sekali. Sambil mengusap leher dan menggerakkan kepala untuk menghilangkan sakit, ia kembali menonton perkelahian. Apa yang terjadi di gelanggang sudah terjadi perubahan. Sekarang tidak lagi bergerak cepat, tetapi gerakan mereka lambat. Namun gerakan lambat itu bukan berarti kepayahan, melainkan keadaannya malah berbahaya. Suara manis sudah tidak tersenyum lagi, dan masing-masing penuh perhatian. Prayoga yang masih hijau merasa heran. Sebaliknya Daramenggung ngoceh seorang diri. Semula tidak ia perhatikan, tetapi kemudian ia mendengarkan. Ah, sudah enam kali kipas itu meleset. Kalau saja, kena, lawan tentu kalah, di lain saat ia ngoceh lagi. Ahaha, tiga serangan hebat cengkeraman itu luput lagi sayang Prayoga tergelalak. Apa yang diucapkan kakek kerdil itu memang tepat. Tiba-tiba suara manis nampak terhuyung-huyung. Tubuhnya sebentar miring ke kanan dan sesaat kemudian condong ke kiri. Namun tiba-tiba kipas itu dibuka, dan ketika digerakkan untuk menyerang, baju Dharmo Saroyo sudah banyak berlubang oleh tikaman jari kipas. Dharmo Saroyo mulai insyafah apabila tetap bertahan dengan tangan kosong tentu kalah ia meloncat mundur lalu berteriak. Suara manis. Aku pun terpaksa akan menggunakan senjata, siapa yang melarang EJ, suara manis. Dharmo Saroyo sudah melepaskan cambuk sebesar ibu jari kaki yang panjangnya setombak, yang semula melilit di pinggang. Cambuk itu lemas sekali, dan warnanya agak merah, karena terbuat dan urat-urat kerbau tua. Sesudah itu ia mulai menyerang. Sekali gentak, ujung cambuk menghajar punggung tawan. Namun pemuda itu tidak peduli, lalu bergerak maju dan membalas menyerang. Dharmo Saroyo kaget. Kalau ia meneruskan, punggung lawan dapat dihajar, tetapi sebaliknya dada sendiri mendapat luka. Cepat ia menarik cambuk dan meloncat ke belakang lalu berputar. Ternyata cambuk itu mengikuti gerakan tuannya, lalu menyambar untuk melilit tubuh lawan. Akan tetapi dengan tenang, serangan itu dapat dipunahkan oleh suara manis. Ilmu cambuk Dharmo Saroyo itu cukup aneh. Sambil menghindar mundur masih dapat melancarkan serangan berbahaya. Akan tetapi suara manis bukan pemuda sembarangan. Tubuhnya melambung menghindari libatan cambuk, lalu menikam pundak Dharmo Saroyo. Akibatnya Dharmo Saroyo harus menghindar dengan bergulingan di tanah. Serangan suara manis selanjutnya menjadi semakin ganas, disamping membuat orang merasa heran. Karena gerakan pemuda itu semacam orang mabuk dan selalu terhuyung-huyung. Namun setiap kali secara tak terduga, tangan pemuda itu menyambar dan melancarkan serangan berbahaya. Serangan aneh itu membuat Dharmo Saroyo sibuk, terpaksa harus menghindar ke sana kemari sambil melecutkan cambuknya. Melihat Dharmo Saroyo kesulitan, Prayoga jadi gelisah. Ia mengeluh berkali-kali sambil membantingkan kakinya. Bocah tiba-tiba daramenggung berbisik. Gerakan orang muda itu disebut Jatayu Nandang Papai Allah ketika Garuda Jataju kalah melawan Prabu Dasamuka. Maka burung itu sempoyongan dan tidak hentinya mengibaskan sayap. Ini merupakan ilmu rahasia yang hebat, ajaran hajar Sabta Bumi, Prayoga tertarik, kemudian berkata. Paman, eh keliru. Ndara menggung, apa sebabnya kau tahu bahwa gerak Tata Kelahi itu disebut Jatayu Nandang Papai? Ahaha, agaknya kau ngawur saja, setan kau. Huh, engkau berani menghina aku Prayoga tidak kaget oleh bentakan itu. Ia tak takut, karena sudah tahu tak kaget ini. Ia tidak mundur malah mengejek. Jika Ndara menggung tahu, coba sebutkan bagian manakah yang akan diserang orang muda itu. Saat itu Dharmo Saroyo sedang menggerakkan cambuk menyerang suara manis, sedang suara manis memiringkan tubuh ke kanan. Engkau tolol. Orang muda itu akan memutar tubuh lalu menikam punggung si bangun tulak, bisik Ndara menggung. Yang dimaksud bangun tulak, bukan lain Dharmo Saroyo. Prayoga tak percaya. Saat itu suara manis di sebelah kanan Dharmo Saroyo. Mana mungkin bisa menusuk punggung. Namun ternyata kemudian yang terjadi tepat seperti apa yang sudah disebut Ndara menggung. Tubuh suara manis mengeliat, kemudian condong ke depan, kemudian mengangkat tubuh secara cepat, roboh lagi, begitu berkali-kali dan bergeser ke samping lawan. Sekali lagi tubuh pemuda itu bergeser dengan rebah tentu sudah berada di belakang Dharmo Saroyo. Hai teriak Prayoga kaget. Tetapi Dharmo Saroyo tidak insyaf akan bahaya yang mengancam. Baru sesudah mendengar sambaran angin tajam di belakangnya, ia sadar akan bahaya itu. Agak gugup Dharmo Saroyo maju dua langkah ke depan. Hingga kemudian selamat. Prayoga berpaling, dan tampak kakek kerdil itu nyengir. Apa yang kau duga benar terjadi sekarang terbuka pikiran Prayoga ia mendapat akal untuk menolong Dharmo Saroyo. Katanya, Ndara manggung, jika dalam sepuluh kali berturut-turut kau bisa menebak dengan jitu aku tunduk padamu, bagus, mari kita coba sahutnya dengan ketawa. Mereka memperhatikan pertempuran kembali. Saat itu terlihat Dharmo Saroyo lepas tertusuk kipas lawan. Terlambat sedikit saja, metu atau kepala Dharmo Saroyo berlubang. Dan sekarang keadaan Dharmo Saroyo sudah terdesak. Rambutnya berserabutan tak keruan, dalam usahanya menghindarkan diri. Tetapi celakanya, serangan lawan semakin menjadi gencar dan sulit diduga. Tampaknya menyerang ke timur, namun nyatanya menyerang ke barat. Berkelebat menyerang ke selatan, tahu-tahu menyerang bagian utara. Tak kuasa lagi perayoga menahan hati dan kekhawatirannya. Kemudian ia berseru. Paman Saroyo, jangan khawatir. Aku tahu nama ilmu yang digunakan lawanmu. Dia gunakan ilmu jatayu nandang papa suara manis terkejut. Dari manakah bocah itu mengetahui ilmu simpanan dari perguruannya? Sedetik diganggu, buyarlah pemusatan pikirannya dan membuat gerakannya lambat. Sebagai seorang yang berpengalaman kesempatan itu tidak disiakan oleh Dharma Saroyo. Wut-wut cambuknya segera mematuk membalas menyerang. Suara manis kaget dan gelagapan. Masih untung ia dapat berlaku tenang. Cepat ia merebahkan diri, dan setelah cambuk lewat, ia cepat bangkit. Ndara menggung, dia akan menyerang bagian mana lagi tanya prayoga. Tetapi tak ada jawaban. Ketika ia memalingkan muka ke belakang, ia terbelalak. Kakek kerdil itu nampak marah. Hem, dengus kakek itu. Engkau bocah licin. Apakah engkau tidak tahu bahwa guru anak muda itu sahabatku? Huh, engkau akan membantu si bangun tulak untuk mengalahkan orang muda. Betul apa tidak? Cepat jawablah prayoga mati kutu. Akan tetapi ia tak mau menyerah kalah begitu saja. Paman, eh keliru lagi. Ndara menggung jika engkau memang tidak mengerti, bilang saja tidak tahu dan jangan jual legak. Paman eh, ndara menggung, mengapa engkau tak menjawab desaknya? Apa katamu? Engkau menghina ndara menggung kakek itu marah. Huhuh, kali ini anak muda itu akan menyerang prayoga mengamati gelanggang. Suara manis menggerakkan kipas ke arah metu Dharmosaroyo. Untung Dharmosaroyo masih bisa menghindar. Sekalipun demikian hindarannya tadi hanya secara kebetulan. Jelas bahwa Dharmosaroyo semakin bingung oleh serangan lawan. Suara manis terhuyung-huyung, sedang Dharmosaroyo tegak berdiri. Akan tetapi Dharmosaroyo selalu siap siaga dalam usahanya memeladiri, dari serangan lawan yang amat membingungkan. Lutut tiba-tiba ndara menggung berkata. Sebenarnya, melihat kedudukan suara manis, tidak mungkin dapat menyerang lutut. Tetapi karena sudah dua kali kakek kerdil itu tepat dugaannya, prayoga tidak ragu jadi berteriak. Paman Saroyo, hati-hati. Dia akan menyerang lutut, suara manis kaget. Tetapi karena sudah terlanjur bergerak, sukar untuk menarik kembali. Tiba-tiba ia melambung ke atas, lalu dengan tangan dan kaki yang gerakannya mirip burung mengibaskan sayap, ia meluncur ke belakang Dharmosaroyo. Begitu kaki hampir menginjak tanah, tangan kanan sudah bergerak untuk menyerang lutut. Oleh peringatan prayoga, orang tua itu sudah dapat siap-siaga ia diam saja ketika lawan melayang turun di belakangnya. Tetapi kemudian secepat kilat di saat lawan menginjakan kaki ke bumi, ia sudah membalikan tubuh dan menghajar dengan cambuk. Terpaksa suara manis meloncat mundur. Ia mendelik dan mendongkol kepada prayoga. Akan tetapi sebaliknya prayoga tidak peduli. Setelah menenangkan diri, kembali menyerang lagi. Prayoga cepat-cepat menggelitik darah menggung di belakangnya. Pinggang. Bisik kakek kerdil itu. Prayoga segera berteriak. Paman, dia mau menyerang pinggang, serangan suara manis cukup aneh. Ia berjongkok dan berputaran di depan Dharmosaroyo. Dan Dharmosaroyo yang sudah mendapat petunjuk cepat menggerakkan cambuk ke atas kepala lawan, lalu disentak menghajar tengkuk. Dengan demikian apabila suara manis meneruskan serangannya, tengkuk orang muda itu takkan bisa diselamatkan lagi. Karena itu suara manis terpaksa menghindar. Tetapi Dharmosaroyo tidak memberi ampun. Ia menyerang terus dengan gencar, hingga suara manis kebingungan. Wut, akibat terlambat gerakannya, ikat kepala sudah terpukul ujung cambuk dan terlempar jauh. Rambut suara manis terurai dan awut-awut antak keruan. Kalau semula ia dapat menyerang dengan baik, sekarang menjadi bulan-bulanan cambuk. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring. Tidak tahu malu. Dua orang mengeroyok. Huh, aku tak dapat tinggal diam lagi kemudian berkelebar tubuh marsih masuk ke gelanggang, dan langsung menyerang dengan senjatanya. Dharmosaroyo mengelak ke samping dan tak mau membalas serangan, karena lebih penting memperhatikan petunjuk prayoga. Untuk menghalau gangguan perempuan ini, Dharmosaroyo segera memberi isyarat kepada Sarini. Untung Sarini gadis cerdik, cepat menangkap maksud Dharmosaroyo. Hai, jangan curang menyerang orang dari belakang. Engkau pun bebas membantu kawanmu. Jika tanganmu gatal, akulah lawanmu teriak Sarini sambil melompat maju ke gelanggang, dan berbareng itu sudah melepaskan banderingannya. Tering marsih membalikan tubuh dan berhasil menangkis banderingan itu. Ih, kemampuanku tak seberapa ej, Sarini. Marsih marah lalu menyerang secara gencar, membuat Sarini sibuk melawan dan menangkis. Dalam waktu singkat, dua orang gadis itu sudah berkelahi seru. Baru saja Dharmosaroyo lega suara manis sudah menyerang lagi. Kipasnya mengembang, jari-jarinya sudah menyambar. Prayoga cepat berseru. Paman, awas jari kakimu saat itu suara manis terhitung buyung seperti orang mabuk, dan tiba-tiba menjatuhkan diri seperti orang terantuk batu, lalu tubuh dan mukanya mendekati kaki. Karena sudah diberitahu Prayoga, Dharmosaroyo cepat menyongsong dengan pukulan tangke cambuk, membuat suara manis kaget. Ubun-ubun terancam tangke cambuk lawan, untuk menghindar tak ada jalan lain kecuali meloncat bangun. Akan tetapi Dharmosaroyo sudah menyambut dengan tendangannya. Suara manis berusaha meloncat mundur. Ia berhasil menghindarkan diri dari tendangan maut, tetapi angin tendangan itu keras sekali dan membuat dirinya terhuyung-huyung beberapa langkah. Dharmosaroyo tidak memberi kesempatan lagi, menyusuli dengan cambuknya. Suara manis menangkis. Tetapi tiba-tiba tangke cambuk meluncur turun dan memukul sikunya. Ketika suara manis akan menarik sikunya, ujung cambuk sudah melibat kipas. Lepas bentak Dharmosaroyo Samlil menarik cambuknya. Suara manis benar-benar kaget. Ia tak mau melepaskan kipasnya, dan mengerahkan tenaganya. Krek, jari-jari kipas dari baja itu putus. Tangkai masih terpegang oleh suara manis, tetapi kipasnya sendiri sudah dirampas oleh lawan. Secepat kilat cambuk Dharmosaroyo bergerak, dan jari-jari kipas itu berhamburan seperti anak panah, menancap pohon. Suara manis merah padam ia melangkah mundur sambil berkata aku mengaku kalah, maafkan aku, sambut Dharmosaroyo merendah. Secara jujur ia mengakui takkan dapat menang, tanpa bantuan Prayoga. Tiba-tiba terdengar lengking Sarini. Huh, aku tak sudi berkelahi dengan kau, Sarini melompat mundur. Dan sesungguhnya, Sarini sudah terdesak oleh serangan Marsi. Akan tetapi karena gadis itu tertegun melihat kekalahan suara manis, memberi kesempatan Sarini lolos. Dan untuk menutup rasa malu, ia sudah berteriak seperti itu. Tetapi Marsi tidak menghiraukan Sarini. Ia sudah menghampiri suara manis sambil bertanya. Apalah yang terjadi, kakang saat itu suara manis sedang menahan rasa sakit, karena tendangan Dharmosaroyo tadi masih sempat menyerempet kakinya. Ia berusaha menahan sakit itu, hingga dari tubuhnya bercucuran keringat dingin. Melihat itu Marsi iba. Ia mengambil sapu tangan, dengan maksud untuk menyekaseng kekasih. Jangan sentuh tubuhku, gadis hina. Engka sungguh menyebalkan bentak suara manis sambil menghindar. Tetapi Marsi seperti tidak mendengar kata-kata menghina itu. Ia kembali menghampiri dan menyebabkan suara manis muak, cepat berusaha menghindari. Selakanya, matanya tertumbuk oleh pandang matum mariam yang mengamati dirinya penuh perhatian. Semangat suara manis seperti terbang, sehingga terlonggong. Kesempatan itu digunakan oleh Marsi untuk menyekadai. Tetapi perbuatan itu tidak dibalas dengan terima kasih, sebaliknya malah mencengkeram pundak gadis itu kuat-kuat. Aduh Marsi menjerit kesakitan. Namun gadis ini tidak berusaha meronta, malah berkata halus. Kang Mas silahkan engkau marah kepada aku. Apapun yang terjadi, akan aku terima dengan senang hati rasa cinta kasih Marsi kepada suara manis, merupakan cinta segenap jiwa raganya. Cinta yang tulus, sehingga sedia berkorban apapun demi kekasihnya. Sungguh, betapa bahagia seorang laki-laki memiliki kekasih seperti ini. Sungguh sayang, suara manis seorang pemuda hidung melang. Begitu berkenalan dengan Mariam yang lebih cantik, ia sudah menjadi muak dengan Marsi. Dan tiba-tiba saja terlintas dalam pikirannya tindakan yang lebih tepat. Ia membentak kasar. Huh, gadis Shina tak tahu malu Darmi meloncat ke depan, tak tega melihat adiknya. Teriaknya. Jahanam. Engkau berani menghina adikku tetapi sudah terlambat. Suara manis sudah mengangkat kaki kanan dan mementurkan lutut ke dada Marsi. Duk, berbareng cengkeraman dilepaskan. Aduh tanda seru jerit Marsi kemudian roboh ke belakang. Untung Darmi sudah maju, sehingga Marsi tidak terbanting. Menyaksikan perbuatan suara manis yang kejam seperti itu, semua orang marah. Sarini tak kuasa mencenahan hati dan mencaci. Suara manis. Ternyata engkau laki-laki busuk dan ganas, caci maki Sarini ternyata mengurangi rasa kemarahan. Suara manis lalu tersenyum dan menyaut. Ahaha, adik Sarini, aku ingin bertanya kepadamu. Andai kata engkau laki-laki dan aku perempuan, apakah engkau tidak setuju jika dia diberi hadiah tamparan licik sekali ucapan suara manis itu, hingga membuat Sarini tak dapat membuka mulut, karena serba salah. Gadis tak kenal malu macam itu, untuk apa diberi hidup gerutunya. Mariam pun merasa perbuatan suara manis itu tidak terpuji. Namun perasaan itu hanya sejenak, kemudian ia menjadi gembira. Sebab dengan begitu jelas, suara manis benci kepada gadis itu, dan dengan begitu dirinya akan memperoleh kesempatan berdampingan dengan pemuda tampan itu. Tetapi bagaimanapun tidak pantas engkau menghina wanita kata Sarini. Sudahlah, aku tak sudi kenal kau lagi, pada saat itu suara manis kaget, karena angin tajam menyambar punggungnya. Buru-buru ia membungkuk kemudian berkisar ke samping, dan luputlah serangan orang. Eh, Mbak Kiyu Darmi ingin bermain-main dengan aku katanya sesudah tahu siapa yang menyerang. Sebenarnya kaki suara manis masih sakit. Tetapi menghadapi perempuan ini, ia pura-pura sudah sehat. Melihat itu Darmi menjadi ragu-ragu. Karena merasa ilmu kepandainya kalah tinggi. Setelah Darmi tidak menyerang lagi, cepat-cepat suara manis memungut ikat kepalanya yang tadi terbang. Ikat kepala itu kotor, dan sesudah dikibaskan sebentar lalu dipakai lagi. Sesudah itu ia menatap Dharma Saroyo dan Prayoga bergantian. Katanya, aku kagum akan kepandain kalian, dan terutama kepada adik Prayoga, yang dapat mengenal ilmu rahasia perguruanku. Tetapi apabila kalian benar-benar jantan, kalian ku undang kepada pokan guruku di lereng selama tepat pada hari lebaran tahun depan, Prayoga kikuk. Ia melirik ke belakang. Ternyata kakek kerdil tadi sudah pergi tanpa diketahui. Dan sebenarnya Dharma Saroyo sendiri merasa, kemenangannya tadi tidak wajar. Akan tetapi menyaksikan keganasan suara manis kepada tunangannya, ia menjadi tidak senang. Jawabnya mantap. Baik, undanganmu akan kami penuhi, bagus. Kami menunggu kehadiran kalian, kata suara manis, kemudian meloncat dan hingga tak jauh dari tempat Maryam berdiri. 然后 menunggu kemudian yang akan kami penuhi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.